Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Malam ini kembali kita membahas sesuatu yang sangat penting kemudian Oleh orang-orang yang berakal Bahwa di dalam beragama Akal ini harus menjadi standar Untuk memahami keinginan pencipta langit dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim Alaskan Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhannas Wahai seluruh umat manusia Wahai seluruh anak keturunan Adam Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban Makanlah dari makanan yang halal dan yang baik Yang terdapat di bumi Wala tatta biu khutuati syaitan Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan Innahu lakum adu wumbin Sungguh syaitan itu musuh nyata bagimu Jadi ayat ini kemudian Menyelaraskan dan mengesenambungkan kemudian Antara makanan dan syaitan Kenapa ini bisa terjadi Salam satu Tuhan Pengantar ini singkat para sahabat Dukung semua ya sahabat-sahabat kita Channel Desa News Muslim Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan Semoga Allah memberikan selalu sikap istikamah Salam satu Tuhan Allahu Akbar Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan Jadi perintah Tuhannya Jangan makan ini, jangan makan itu Jangan makan ini, jangan makan itu Barang siapa kemudian memakan itu Pasti karena mengikuti langkah syaitan Ketika ada perintah kemudian Ketika ada perintah kepada Adam Jangan makan buah ilmu pengetahuan Lalu kemudian Adam memakannya Maka dia jatuh kepada kehilapan, kesalahan Nah solusinya apa kemudian? Ketika Adam dan istrinya itu berdosa Dikenakan makan, bertobat Artinya apa? Ketika kemudian ada perintah kepada manusia Maka setan akan mengikuti perintah itu Andai saja, andai saja Perintah Tuhan kepada Adam Waktu itu jangan kau menggunakan mobil Maka setan akan datang membuju Adam Untuk menggunakan kendaraan mobil Roda empat Tapi karena Tuhan mengatakan Jangan kau makan buah ini Maka iblis datang kemudian Untuk menggoda Adam melalui makanan Nah hari ini Di dalam pengajaran Bani Israel Tuhan mengatakan Jangan kau makan babi Ini perintah Tuhan Kepada Bani Israel Jangan kau makan babi Ulangan 14.8 Jangan makan babi Karena memang berkukublah Karena itu adalah haram bagimu Begitu juga diterangkan Ulangan 11.7 Jangan engkau makan babi Karena itu adalah haram bagimu Nah artinya Menurut Al-Quran Jangan mengikuti langkah syaitan Dengan memakan Apa yang buruk di atas muka bumi Jadi tidak semua yang diciptakan Tuhan itu baik Demikian untuk sementara Silahkan Silahkan Oke Jadi disitulah ternyata Pemahaman Juma ini yang salah Dia katakan Adam jatuh oleh karena Makan Ya Karena kurangnya dia literasi kata Adam Makan Maka dia dianggap Penjelasan itu karena makan Makan dalam arti yang disebut dalam Bahasa original textnya adalah Bagaimana dia Memasukkan kepikirannya Hal-hal Yang dilarang oleh Tuhan Dalam aturan-aturan yang ditentukan Sementara disitu Tidak ada kaitannya dengan Halal Haram Disinilah Keterbatasan Pengetahuan dari Juma Sehingga Antara Halal dan haram Dengan larangan dan peraturan Dia tidak bisa bedakan Nah Yang dilarang oleh Abraham itu oleh karena makanan Tidak ada Abraham jatuh karena makanan Yang ada Abraham Adam Bukannya Abraham Adam Tadi Adam muda Oke Adam lah ya Nah Dia ambil dengan Kutipan Kutipan Seperti Babi Nah Disinilah Konyolnya Dogma Islam Menjadikan Babi Sebagai Serana Yang mempercundangi Pengertian-pengertian Halal Haram Sementara Dia tidak paham Kata halal dan haram itu Ada kaitan-kaitannya Dengan Poin-poin Binatang yang harus Dimakan Dan binatang yang Harus Tidak dimakan Seperti contohnya Nah di dalam imamah 17 Ayat 7 demikian Juga Babi Utan Itu ada Kaitannya Berkuku Belah Jadi harus Kamu pahami Jika disebut Kata berkuku Belah Maka pada bagian Binatang dan hewan Yang lainnya Harus juga disamakan Berkuku Belah Seperti Unta Nah artinya Kalian Tidak paham Standar-standar Prinsip-prinsip Teologis Tentang halal Haram itu Di dalam Kitab Yang ditulis Di dalam Tanak Atau di dalam Hukum-hukum Yang ada di dalam Perjanjian lama Jadi kalau kalian Pahami hanya Sekedar Babi Maka sangat Miskin sekali Literasi Islam ini Dalam memahami Halal-haram Yang hanya diukur Dari makanan Babi Sementara babi ini Aduh ampun Minyaknya aja Sama getahnya Begitu Kalau digoreng Dengan kering-gerennya Kertak-kertak Begitu Bagaimana Kalian Sebagai agama Yang rahmatan Alamin Dari Tuhan Allah kalian sebut Lalu hanya Karena makan Babi Kalian sebut Haram Sementara Halal-haram ini Kalian tidak tahu Asal musalnya Sebab Musabahnya Dari mana Itu muncul Kepada orang Israel Ada banyak Nilai-nilai Makanan Yang diharamkan Yang tadi Saya sudah Tandeskan Tentang Yang disebut Dengan Binatang Berkukublah Berarti Kalian hanya Memakan Melarang Satu sisi Yang lain Sementara Satu sisi Yang lain Yang kalian Konsumsikan Dan itu pun Sebenarnya Harus tidak Nah Dimana Nilai-nilai Standar Dan prinsip Halal-haram Kalian Tetapi Saya bisa Pahami Karena Kalian adalah Hukumnya datang Pada abad Kedelapan Yang dibawa oleh Nabi kalian Junjungan kalian Lahir pada Abad yang Keenam Maka Saya bisa Pahami Pemahaman Pemahaman Ini Oleh karena Nabi kalian Tidak memahami Dan tidak tahu Wahyu Allah yang memberikan Itu kepada Kalian Akhirnya Kalian Tersesat Dan tidak Mengerti Nilai-nilai Halal-haram Itu Yang sejatinya Seperti apa Oleh karena Itu Pelajarlah Dalaminlah Literasi-liliterasi Yang benar Sejauh mana Halal-haram Ini Lebih Konkretnya Di Cukup Dengar ke Moderator Yang Mengontrol Silahkan Iya Baik Jadi Perintahnya Kepada Umat Islam Itu Makanlah Yang Baik Dan Jangan Mengikuti Langkah-langkah Setan Ketika Kemudian Adam Diperintahkan Jangan Makan Ini Tetapi Dia Makan Yang Dilarang Maka Dia Mengikuti Langkah Setan Hari Ini Orang Yang Kemudian Mengaku Sebagai Pengikut Yesus Dimana Ajaran Yesus Itu Jelas Sekali Melarang Makan Babi Tetapi Di antara Mereka Ada yang Makan Babi Maka Mereka Bukan Pengikut Yesus Tetapi Pengikut Setan Betul Jelas Setan Akan Selalu Mengiming-imingi Kenikmatan Sebagaimana Setan Datang Kepada Adam Mengiming-imingi Kenikmatan Ini Bukan Berbicara Mengenai Lesatnya Objek Bukan Itu Bukan Ini Bukan Mengenai Indahnya Kemudian Makanan Yang Kita Makan Tidak Tapi Ini Berbicara Mengenai Ketaatan Ketaatan Manusia Kepada Tuhan Ini Bukan Masalah Sombong Ponga Bukan Tetapi Karena Ketaatan Ketundukan Seseorang Kepada Tuhannya Ketika Tuhannya Jangan Kau makan Babi Karena Itu Haram Bagimu Orang Soleh Orang Yang Sehat Orang Yang Benar Akan Taat Kepada Perintah Tuhan Tapi Setan Pasti Tidak Taat Pada Tuhan Itu Tabiat Setan Begitu Juga Binatang Binatang Ketika Diperintahkan Jangan Kau Makan Ini Namanya Binatang Yang Dia pikir Itu Bukan Perintahnya Yang Dipikir Itu Adalah Perutnya Yang Dipikir Itu Adalah Mulutnya Yang Dipikir Itu Adalah Napsunya Syahwatnya Yang Penting Dia Terpuaskan Itulah Hewan Jadi Antara Setan Dan Binatang Itu Tipis-tipis Perbedaannya Ada Perintah Tuhan Jangan Kau Makan Babi Kira-kira Kalau Perintah Ini Datang Kepada Binatang Seperti Monyet Sapi Kerbau Mungkin Mereka Tidak Makan Kenapa Karena Mereka Kemudian Tidak Menerima Dan Tidak Memiliki Akal Nah Masalahnya Sekarang Ada yang Dikasih Akal Diperintahkan Jangan Makan Babi Tapi Tetap Dimakan Makanya Al-Quran Mengatakan Mereka Ini Seburuk-buruknya Makhluk Kalau Kera Diperintahkan Wajar Kalau Dia tidak Taat Ini Manusia Ada Perintah Tuhannya Dilanggar Hanya Oleh Karena Enak Lemaknya Dan seterusnya Ya makanlah Itu Tetapi Ingat Konsekuensinya Kemudian Di dalam Yesaya 66 Sebab Sesungguhnya Tuhan Akan Datang Dengan Api Tuhan Datang Dengan Api Mampus Sudah Seperti Puting Beliung Untuk Melampiaskan Kemarahannya Dengan Kepanasan Dan Herdiknya Dengan Nyala Api Sebab Tuhan Akan Menghukum Segala Yang Hidup Dengan Api Dan Dengan Pedangnya Dan Orang Orang Yang Terbunuh Oleh Tuhan Akan Sangat Banyak Jumlanya Mereka Yang Mengkuduskan Dan Mentahirkan Dirinya Pada Taman Taman Dewa Teos Dengan Mengikuti Seseorang Yang Ada Di Tengah Tengah Yang Memakan Babi Ini Dalil Jadi Wancirlah Kemudian Orang Yahudi Tak Makan Babi Karena Orang Yahudi Tahu Tuhan Akan Datang Dengan Murkanya Dengan Nyala Apinya Membakar Orang Orang Yang Makan Babi Dan Memakan Makan Makan Yang Jiji Serta Makan Balau Tikus Orang Berakal Sehat Tidak Mungkin Melanggar Ini Jangan Kau Makan Babi Sebab Tuhan Akan Datang Menghanguskan Para Pemakan Babi Menghanguskan Dengan Api Yang Menyala Seperti Angin Beliung Puting Beliung Orang Berakal Tapi Kalau Dia Setara Dengan Binatang Setara Dengan Setan Peduli Peduli Goblok Tidak Mungkin Dia peduli Dia Lebih Mengutamakan Perutnya Padahal Apa Yang Dimakan Tadi Itu Hanya Akan Menjadi Jamban Tapi Karena Mereka Adalah Dedangkot Setan Mereka Adalah Pengikut Setan Mereka Adalah Saudara Setan Mereka Adalah Pengikut Langkah-langkah Setan EGP Yang Penting Demikian Oke Oke Jadi Disinilah Ketidaktahuan Islam Yang selalu Hanya Berpegang Pada Wahyu Yang datang Pada Abad Yang Kedelapan Berkebang Pada Abad Kedelapan Karena Kalau Kita Melihat Kata Haram Halal Ini Sudah Ada Pada Zaman Musa Imamat Dan Kalau Kita Lihat Imamat Pasal 11 Ayat Yang Ke 4 Tetapi Inilah Yang Tidak Boleh Kamu Makan Dari Yang Memamah Biak Atau Dari Yang Berkuku Belah Unta Karena Memamah Biak Tetapi Tidak Berkuku Belah Haram Itu Bagimu Wah Sangat Naif Bagaimana Jumah Ini Mengatakan Makanan Haram Digambarkan Dengan Setan Tetapi Justru Mereka Melakukannya Setan Manakah Yang Kalian Simpan Itu Sehingga Jika Kalian Dan Jumah Bilang Bahwa Makanan Itu Adalah Yang Haram Dari Setan Maka Tentu Unta Yang Diharamkan Itu Juga Adalah Makanan Yang Berasal Dari Setan Yang Sangat Disayangkan Adalah Unta Yang Disebut Juga Makanan Haram Dari Setan Itu Kencingnya Pun Diminum Sebagai Obat Artinya Kenajisan Dan Keharaman Pun Dilakukan Oleh Islam Khusus Khususnya Orang Orang Yang Pergi Naik Haji Ke Arab Bagaimana Kalian Menyebutkan Kalian Kudus Inilah Yang Disebut Kudus Kudis Kalian Menyebut Kalian Menyucikan Diri Bertamu Ke rumah Allah Subhanahu Wattahala Tapi Kenajisan Kalian Lakukan Karena Untah Yang Berkuku Belah Dan Juga Berbapah Biak Tidak Berkuku Belah Dan Berbapah Biak Ini Kalian Juga Makan Bahkan Di Ayat Yang Berikutnya Juga Pelantuk Karena Memang Memamah Biak Tetapi Tidak Berkuku Belah Haram Itu Bagimu Juga Kelinci Ada Sate Kelinci Di Indonesia Banyak Dan Ternyata Itu Adalah Juga Haram Namun Haram Yang Najis Yang Berasal Dari Setan Ini Juga Sangat Laris Manis Di Indonesia Dikonsumsi Oleh Yang Beragama Seperti Jumah Dia Pergi Jalan Jalan Ke Darah Lain Disana Dia Makan Sate Kelinci Sangat Menikmati Makanan Panganan Yang Najis Itu Dan Yang Haram Itu Lalu Dimana Keharaman Kalian Dimana Ayat-ayat Allah Kalian Untuk Mengatakan Tidak Tidak Tentang Hal Itu Disinilah Kebongahan Si Jumah Dia Tidak Tau Dia Hanya Berpegang Kepada Ayat Yang Sudah Ada Abad Abad Yang Kedelapan Dia Tidak Mengerti Nilai-nilai Haram Dimana Ukuran Haram Tersebut Tetapi Kami Sebagai Orang Kristen Yang Diajarkan Oleh Tuhan Yesus Dia Mengajarkan Nilai-nilai Kebenaran Nanti Saya Akan Masuk Kepada Esensi Pengejaran Itu Bahwa Sesungguhnya Makanan Pada Awal Penciptaan Itu Semua Baik Namun Karena Di Berjaman Orang Israel Karena Mereka Pergi Kepada Gurung Dan Berjalan Sampai Empat Tahun Tahun Lamanya Sampai Menuju Tanah Kanan Maka Mereka Disana Penuh Dengan Terik Matahari Dan Penuh Dengan Kedinginan Supaya Mereka Terjaga Fisiknya Jangan Binasa Oleh Karena Berbagai Situasi Di Langkungan Itu Maka Tuhan Memberikan Sebuah Wejangan Wejangan Yang Baik Agar Mereka Menjaga Makanan Mereka Dengan Baik Haram Halal Bukanlah Sebuah Aturan Keagamaan Tetapi Haram Halal Adalah Nilai Nilai Kesehatan Disinilah Literasi Jumah Yang Kurang Sehingga Ini Hanya Melihat Dari Ayat Yang Datang Pada Abad Kedelapan Pongkahnya Dia Berkata Bahwa Setan Yang Membuat Haram Halal Itu Tetapi Justru Mereka Juga Memakai Makanan Makanan Dari Setan Yang Termasuk Tadi Ontah Dan Kelip Sangat Cukup Jadi Banyumah Ini Terakhir Habis Ini Masuk Tanya Jawab Silahkan Banyumah Oke Baik Jadi Al-Quranul Karim Kemudian Menerangkan Dalam Al-Quran Dikatakan Bahwa Orang-orang Kafir Ini Pemakan Babi Dikatakan Oleh Allah Sebenarnya Hanya Orang Yang Berakal Sehat Yang Dapat Menerima Pelajaran Kalau Orang Tidak Berakal Sehat Yang Tidak Bisa Sedara Preming Mencoba Untuk Menipu Dirinya Sendiri Membodohi Dirinya Sendiri Dengan Membawa Imamat Sebelas Nomor Empat Disitu Dikatakan Tetapi Inilah Yang Tidak Boleh Kamu Makan Dari Yang Memopila Bia Berkukublah Satu Ontah Kemudian Planduk Kelinci Dan Seterusnya Kita Ketawai Dulu Dia Hanya Orang Yang Menggunakan Akal Yang Bisa Memahami Ini Sebenarnya Orang Yang Berakal Sehat Sajalah Yang Dapat Pelajaran Imamat Imamat Sebelas Itu Syariat Untuk Musa Dan Harun Dan Orang Israel Bani Yaakob Lalu Inilah Inilah Yang 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 Tidak Boleh Kamu Makan Wahai Bani Israel Jadi Kalau ada Perintah Itu Dipelajari Dulu Ini Perintah Jangan Makan Ontah Untuk Bani Israel Saya Bukan Bani Israel Jadi Kalau Ada Yang Dikatakan Kemudian Haram Halal Bukanlah Nilai Sebuah Agama Ini Ajaran Setan Agama Yahudi Melarang Makan Babi Cok Kak Boleh Makan Babi Itu Ajaran Yahudi Jangan Kamu Karena Kamu Kristen Bukan Pengikut Yesus Saudara Menghalalkan Segala Cara Ini Sama Seperti Setan Adam Mengatakan Oh Gak Enggak Mau Enggak Makan Aja Enggak Mau Tuhan Bilang Ini Enggak Boleh Kalau Kumakan Hari Ini Enggak 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 Halal Haram Dalam Agama Enggak Makan Aja Ini Sama Seperti Setan Makanya Al-Quran Mengatakan Orang-orang Kristen Itu Membantu Setan Di Dalam Mendurhakai Tuhan Ini Loh Dalil Jangan Makan Babi Ini Untuk Yahudi Kalau Di Islam Boleh Makan Ontak Karena Syariat Berbeda Boleh Makan Kelinci Karena Syariat Berbeda Aturan Tuhan Datang Kepada Bani Israel Berupa Hukum Hukum Mengikat Bani Israel Aturan Tuhan Yang Datang Kepada Bani Ismail Adalah Aturan Tuhan Yang Mengikat Umat Islam Dan Juga Bani Israel Makanya Dikatakan Ya Ahlal Kitab Wahai Bani Israel Kata Ya Akum Rasul Nay Bayi Nul Akum Telah Datang Kepada Kamu Rasul Kami Muhammad Untuk Mengajarkan Kalian Kepada Keselamatan Kristen Tak Ada Tidak Masuk Golongan Kristen Ini Karena Penumpang Gelap Jadi Saudara Harus Memahami Kenapa Tuhan Itu Mengatur Makanan Karena Makanan Itu Juga Akan Berdampak Kepada Tabiat Tabiat Makhluk Coba Bayangkan Kalau Hewan Herbipora Herbipora Ini Kan Omnipora Ini Kan Makan Tumbuhan Omnipora Atau Herbipora Makan Tumbuh Tumbuhan Kalau Yang Makan Tumbuh Tumbuhan Ini Kemudian Dikasih Daging Itu Parah Jadinya Tidak Sesuai Dengan Perutnya Maka Tabiatnya Akan Berubah Begitu Juga Kemudian Misalnya Kambing Dikasih Sate Dikasih Konro Dikasih Palubasa Kambingnya Akan Batuk Batuk Begitu Juga Sebaliknya Tidak Bisa Kemudian Karena Kenapa Makanan Itu Mempengaruhi Tabiat Bayangkan Aja Adam Cuman Makan Buah Pengetahuan Menurut Kristen Dampaknya Seluruh Keturunannya Kemudian Mendapatkan Dosa Warisan Apa Terlaki Ini Perintahnya Banyak Dilanggar Semua Orang Kristen Utamanya Jangan Makan Babi Ini Bahaya Bahaya Perintah Tuhannya Jadi Jangan Anda Kaitkan Perintah Yang Datang Kepada Bani Israel Dengan Perintah Yang Datang Kepada Nah Sekarang Permasalahannya Siapa Yang Memerintahkan Makan Babi Ada Enggak Perintahnya Kalau Di Islam Jangan Makan Babi Yahudi Jangan Makan Babi Yesus Jangan Makan Babi Paulus Makanlah Babi Jadi Sebenarnya Kristen Ini Pengikut Siapa Yesus Mengatakan Aku Datang Untuk Melakukan Segala Perintah Tuhan Kepadaku Dunia Harus Tahu Bahwa Aku Yesus Melakukan Setiap Perintah Yang Diperintahkan Tuhan Kepadaku Itu Yesus Perintahnya Jangan Makan Babi Yesus Tidak Makan Babi Nah Kristen Siapa Yang Memerintahkan Kristen Makan Babi Kalau Kristen Pengikut Yesus Kalau Anda Bukan Pengikut Yesus Silahkan Makan Babi Silahkan Tidur Dengan Babi Silahkan Anda Makan Dengan Babi Serumah Dengan Babi Silahkan Aja Gak Apa Karena Sebenarnya Orang yang Makan Babi Itu Di dalam Tubuhnya Sudah Mengandung Babi Itu Jadi Kalau ada Orang Makan Es Buah Dalam Tubuhnya Ada Es Buah Kalau Ada Orang Makan Duren Dalam Tubuhnya Ada Duren Kalau Orang Makan Babi Di dalam Tubuhnya Ada Demikian Silahkan Disinilah Kekurangan Pengetahuan Daripada Zuma Kenapa Giliran Saya tunjukkan Dalil Dari Hukum Taurat Dimana Kelinci Dan Juga Ontah Memawah Biak Dan Tidak Berkuku Belah Tidak Boleh Dimakan Lalu Dia Menghindar Dia Katakan Itu Kan Untuk Orang Israel Lalu Dia Bilang Untuk Kami Punya Dalil Sendiri Wah Artinya Kamu Hanya Menghindar Dengan Cara Kamu Oke Saya Siapkan Senjata Apa Muka Saya Untuk Dalil Kami Dogma Kristen Dengarkan Di dalam Markus Yang Dijarkan oleh Tuhan Yesus Yaitu Markus Pasal 7 Yang Dikatakannya Apa Yang Keluar Darimu Apa Yang Keluar Dari Seseorang Itulah Yang Menajiskannya Apakah Gerangan Yang Keluar Ini Banyak Ingus Air Luda Karena Kalau Saya Ludah Contoh Ibaratnya Mukanya Si Muka Mukanya Si Jumat Pastilah Dia Tidak Terima Itu Sesuatu Hal Yang Najis Apalagi Perak Kencing Itu Hal Yang Keluar Najis Bahkan Dalam Islam Bilang Kalau Kita Mau Udu Harus Kencingnya Bersih Supaya Bisa Sembayang Dengan Baik Ini Kalian Ubah Ubah Kalian Sebutkan Makanan Haram Yang Malah Keluar Yang Dari Itu Juga Kalian Tetap Haramkan Sementara Kamu Keluar Yang Dimaksud Dalam Hati Najis Itu Seperti Itu Tetapi Yang Najis Bukanlah Yang Masuk Kedalam Perut Kenapa Karena Yesus Katakan Di dalam Markus Pasal 7 ayat 20 Apa Yang Keluar Dari Seseorang Itulah Yang Menaziskannya Sebab Dari Dalam Dan Dari Hati Orang Timbul Segala Pikiran Jahat Percabulan Pencurian Pembunuhan Perjinahan Semua Hal-hal Itu Yang Jahat Tetapi Apa Yang Kamu Tidak Tapi Apa Yang Kamu Makan Itu Semua Akan Terbuang Kejamban Ya Apa Yang Masuk Bagi Kami Itu Bukan Sesuatu Yang Majis Itu Dalil Kami Itu Ajaran Yesus Dan Kenapa Kamu Sanggut Pautan Dengan Kami Orang Kristen Kamu Bilang Kabir Lalu Makan Babi Disinilah Literasi Jumai Yang Tidak Memahami Dalil Dalil Dari Setiap Masing-masing Oke Saya Ikuti Alur Caramu Dan Saya Ajari Kamu Dengan Alur Cara Saya Supaya Kamu Paham Bahwa Kamu Ternyata Hanya Berdasarkan 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 Dalil-dalil Abad Kedelapan Sementara Dalil-dalil Abad Yang Keseribu Tahun Sebelum Masehi Kamu Pura-pura Menghindarkannya Yaitu Dalil yang Datang Dalam Hukum-hukum Yang Diberikan Kepada Musa Termasuk Kelinci Dan Ontah Yang Kamu Kencing Kamu Minum Nah Ini Disinilah Jumah Tidak Paham Apa Yang Menjadi Hal Yang Mana Najis Yang Harus Diperhatikan Diwaspadai Mana Yang Tidak Najis Mana Yang Haram Mana Yang Tidak Haram Yang Harus Jumah Pahami Maka Perhatikan Apapun Yang Kau Katakan Mau Babi Mau Ancing Terserah Kamu Karena Dalil Kami Sudah Jelas Yang Menajiskan Itu Adalah Yang Keluar Dari Tubuh Manusia Tetapi Yang Masuk Itu Adalah Makanan Akan Terbuang Kejaman Gitu Makanya Itu Harus Kamu Pahami Oke Baik Ini ke Bang Jumah Dulu Habis ini Tanya-jawab TikTokan Silahkan Bang Jumah Dulu Terakhir Baik Jadi Ya Begitulah Teman-teman Kalau Orang Tidak Berakal Ya Beginilah Diskusinya Kayak Gini Orang Yang Tidak Berakal Itu Kayak Gitu Lebih Mengedepankan Banyak Cerita Mulutnya Itu Tak Ada Pernah Ada Keluar Ilmu Dia Mengatakan Kencing Ontah Diminum Menghina Kata itu Itu Ada Sesuatu Najis Padahal Dia Sendiri Mengatakan Yang Masuk Kedalam Mulut Itu Tidak Menajis Tapi Giliran Kencing Ontah Dimasukkan Kedalam Mulut Najis Ini Orang Pekok Padahal Sebenarnya Orang Kristen Ini Kalau Ada Orang Bisulan Terus Nananya Itu Dikumpulkan Dibekukan Habis Itu Mereka Goreng Itu Pun Halal Halal Itu Atau Kalau Ada Wanita Haid Darah Ditampung Dikasih Masuk Di Kulkas Mereka Goreng Campur Tepung Halal Bagi Mereka Bahkan Tai Yang Keluar Dari Pantat Kalau Dia Bakar Lalu Mereka Goreng Kembali Campur Merica Sedikit Habis Itu Dikasih Bumbu Bau Merah Bawang Putih Habis Itu Dimakan Pak Nasi Oleh Pak Terang Kadini Itu Halal Setan Iblis 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 Mereka Ini Iblis Cuman Wujudnya Seperti Manusia Lalu Kemudian Kelinci Ontah Ini Hukum Saudara Menggelapkan Ini Hukum Untuk Bani Israel Sekali Kali Pakai Akal Lapa Sudah Mendekati Liang Lahap Akal Dipensiunkan Sekian Lama Ini Dalilnya Katakan Lapa Bani Israel Saya Bukan Bani Israel Islam Itu Bukan Bani Israel Orang Arab Itu Bukan Bani Israel Ini Dalil Tuhan Berfirman Kepada Musa Dan Harun Katakan Lapa Orang Israel Inilah Binatang Binatang Yang Boleh Kamu Makan Dan Inilah Binatang Binatang Yang Tidak Boleh Kamu Makan Ini Untuk Bani Israel Ada Syariat Untuk Bani Israel Nabi Yang Sama Seperti Musa Juga Datang Bawa Bawa Apa Bawa Syariat Nah Bagus Kamu Ke Perpustakaan Dulu Baca Imamat Sebelas Tuhan Cuman Ngomong Saja Oke Itu Jelas Nah Sekarang Cara tipuan Yang kamu Pakai Persis Iblis Persis Tak Bedanya Iblis Tak Berakal Mencoba Untuk Menarasikan Kemudian Markus 7 Nomor 19 Padahal Markus 7 Nomor 19 Ini Yang Mengatakan Bahwasanya Yesus Telah Menghalalkan Makanan Adalah Pengarang Markus Pengarang Markus Ini Adalah Muridnya Paulus La Kholla Wala Kuwata Illa Billa Setan Iblis Markus 7 Nomor 19 Karena Bukan Yang Masuk Kedalam Hati Tetapi Kedalam Perutnya Lalu Dibuang Kejamban Tanda Tanya Lalu Kemudian Keterangan Markus Dengan Demikian Yesus Menyatakan Semua Makanan Halal Dari Mana Markus Tahu Hah Dari Mana Pengarang Kitab Markus Ini Tahu Kalau Yesus Menghalalkan Semua Makanan Dari Mana Ini PR Yang Kau Harus Jawab Hampir Sini Dari Mana Wartawan Markus Tahu Kalau Yesus Menghalalkan Babi Dari Dari Mana Itu Harus Kau Jawab Sedangkan Markus 7 Mulai Dari Nomor 1 Sampai Nomor 37 Sama Sekali Tidak Ada Membahas Babi Halal Atau Haram Ini Hanya Membahas Tentang Cuci Tangan Atau Tidak Cuci Tangan Atau Tidak Ini Yang Makan Ini Murid Yesus Murid Yesus Kalau Makan Pak Tidak Seperti Makanannya Orang Kristen Di Atas Mejanya Ada Monyet Ada Padale Ada Biawa Ada Pararang Ada Kelelawar Ada Tikus Ada Kecoa Apalagi Ada Buaya Apalagi Apalagi Ada Kura Kura Apalagi Ada Cicak Itu Bukan Seperti Itu Menu Makanannya Orang Yahudi Ini Markus 7 Membahas Tentang Orang Yahudi Yang Lagi Makan Orang Yahudi Kalau Makan Tidak Ada Babi Tidak Ada Anjing Tidak Ada Monyet Tidak Seperti Di Meja Makannya Orang Kristen Jadi Jangan Kamu Anggap Cerita Wartawan Yang Ada Di Markus 7 Ini Sedang Menceritakan Meja Makannya Orang Kristen Bukan Ini Sedang Bercerita Murid Murid Yesus Ahli Kitab Yang Mengharamkan Babi Sedang Makan Tanpa Cuci Tangan Bukan Membahas Makanan Babi Makanan Asu Atau Makanan Yang Lain Bukan Lalu Kemudian Markus 7 Nomor 19 Itu Itu Bukan Ucapan Yesus Ini Markus Asisten Paulus Yang Memang Disetting Oleh Paulus Untuk Membuat Surat Kabar Bagi Non Yahudi Yang Suka Makan Gitu Ya Cobalah Belajar Lagi Pak Apa Namanya Pak Menggelapkan Oke Ini Waktunya Tanya jawab Gimana Ini Lanjut Aku Moderator Hormati Sekarang Giliran Banyuma Ini Kan Tadi Anda Mulai Banyuma Yang Terakhiri Sekarang Waktunya Tanya Jawab Banyuma Dulu Yang Pertanya Oke Tolong Tunjukkan Dalilnya Dimana Yesus Menghalalkan Makanan Babi Silahkan Silahkan Yesus Ya Yesus Bukan Markus Anak Buahnya Paulus Bukan Yesus Silahkan Jadi Saya ulang Pertanyaannya Terangkan Tolong Tunjukkan Dalilnya Yesus Menghalalkan Babi Gitu Ya Oke Yesus Silahkan Hal Tujuh Itu adalah Tulisan Merah Orang Islam Selalu Berangkapan Dan itu Selalu Mereka Pegang Dengan Kuat Bahwa Yang Merah Itu Adalah Catatan Tulisan Langsung Daripada Yesus Dan Dan Disana Dia Membahas Tentang Apa Yang Masuk Kedalam Tuhu Manusia Inilah Yang Tidak Ada Di Dalam Logikanya Si Jumah Dia Tidak Bisa Membedakan Anda Menjawab Loh Ini Saya Menjawab Ini Saya Menjawab Pertanyaannya Dalilnya Matius Pasal Markus Pasal 7 Bener Matius 7 Berapa Matius 7 Ayat Buka Kamera Matius 7 Adem Bisa Kamera Kenapa Dengar Buka Buka Bunda Ramah Marcos 7 Dibuka Marcos 7 Apa Marcos 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 Bukan Bunda Ramah Marcos 15 Langsung 1 Perikop Jangan Ajar 15 17 1 Perikop 15 15 Ya Marcos 7 7 Buka 1 Perikop Marcos 7 Nomor 1 Sampai Habis Ya Ayat 15 Ajar 15 Ajar 15 Ajar Ajar 15 15 15 Buka Dulu Buka 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 Marcos 7 Nomor 19 Yang Tadi Dia Tunjukkan Nomor 17 Sesudah Yang Masuk Ke Sebuah Rumah Untuk Menyingkir Dari Orang Banyak Murid-murid Yang Bertanya Kepadanya Tentang Arti Nomor 17 Tadi Yang Dibilang 15 Dengarkan Saya Dengarkan Dia 15 17 Baca Ini 15 Ini 17 Ini Saya Keminta 17 Gimana Sih Oh Ayat 17 Yaitu 19 Coba Baca 19 Ya 15 19 19 19 15 15 Masuk Kedalam Hati Tetapi Kedalam Perutnya Lalu Dia Buang Dijamban 15 15 15 15 E E E E Jangan Kalian Coba Coba Buat Ya Gue Dari Tadi Sabar Ya Gue Kikada Dengan Demikian Ia Menyatakan Semua Makanan Halal Siapa Yang Menuliskan Itu Dengan Demikian Ya Siapa Yang Penulislah Yesus Atau Penulis Markus Penulis Markus Mampuslah Kalian Kedalam Neraka Laknatullah Allahu Akbar Masya Allah Jadi Teman-teman Sabar 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 Perlihatkan Dulu Tadi Perlihatkan Aja Ya Bendara Mas Surya Dengan Demikian Yesus Menyatakan Semua Makanan Halal Berarti Bukan Yesus Yang Mengatakan Bahwasanya Semua Makanan Halal Yang Menuduh Kemudian Yesus Mengatakan Semua Makanan Halal Adalah Markus Siapa Markus Bukan Murid Yesus Markus Ini Adalah Murid Paulus Coba Coba Lihat Di Dalam Di Dalam Kitabnya Satu Thessalonica Dikatakan Begini Hanya Lukas Hanya Lukas Yang Bersama Aku Itu Diterangkan Di Dalam Satu Temotius Sorry Satu Dua Temotius Empat Nomor Sebelas Apa Yang Dikatakan Oleh Paulus Bisa Bunda Dua Temotius Empat Nomor Sebelas M Lada Makan Tuh Babi Makanya Gue Bilang Dari Tadi Aku Dari Tadi Sabar Satu Timotius Sempat Nomor Sebelas Timotius Sempat Timotius Nomor Sebelas Malu Dia Kan Malu Disitu Juga Ada Tulisan Merah Katanya Yesus Hitam Bukan Yesus Tulisan Hitam Ini Berpendapat Gitu Ya Oke Dua Timotius Empat Nomor Sebelas Ya Itu Coba Bund Dibaca Bund Hanya Hanya Lukas Yang Tinggal Dengan Aku Jemput Lah Markus Dan Bawalah Iya Kemari Pelayanannya Penting Bagi Jemput Markus Pake Lori Lori Jemput Markus Dan Bawalah Markus Kesini Karena Pelayanan Markus Penting Bagiku Kerjasama Ya Kerjasama Marcus Ini Adalah Muridnya Pak Ulus Makan Tuh Babi Jadi Yang Mengatakan Di Dalam Markus Di Dalam Markus Tujuh Itu Ada Hubungannya Dengan Yesus Tentang Babi Itu Tidak Ada Nomor 15 Kembali Sambar Sambar Markus Adalah Murid Yesus Abis Sini Kasih Kesempatan Markus Tujuh Lukas Dan Yesus Adalah Marcus Tujuh Nomor Lama Masuk Marcos Tujuh 15 Kata Siapa Lukas Dan Marcos Sabar Dulu Ya Nanti Kamu Kelabarkan Lagi Kubur 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 Yesus Apapun Marcos Tujuh Iya Nomor 15 Sabar Bang Habis Ini Anda Nanti Habis Ini Kubur 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 Kita Lanjutin Tadi Sore Nanti Sesuai Pajian Setuju Tadi Habis Betri Minta Maaf Bukan Kabur Habis Betri Terselamat Dari Saya Iya Iya Tunggu Apapun Dari Luar Yang Masuk Kedalam Seseorang Tidak Dapat Menajiskannya Tetapi Apa Yang Keluar Dari Seseorang Itulah Yang Menajiskannya Oke Ada Enggak Hubungannya Dengan Babi Ini Enggak Ada Ini Ucapan Ini Bukan Makan Perkataan Enggak Hubungannya Dengan Babi Markus Tujuh Itu Sama Sekali Tidak Membahas Tentang Babi Halal Atau Haram Ini Berbicara Mengenai Cuci tangan Sebelum Makan Atau Tidak Cuci tangan Sebelum Makan Nah Yang Makan Disini Adalah Orang Yahudi Ada Enggak Menu Babi Ketika Mereka Makan Tidak Ada Tidak Ada Aduh Para 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 Oke Untuk Pengetahuan Kepada Seluruh Kristen Yang Mendengarkan Ini Yang Mengajarkan Kalian Makam Babi Itu Markus Markus Itu Asisten Paulus Bukan Murid Yesus Demikian Baik Sekarang Terima kasih Bunda Sabar Ini Menurut Anda Khusus Babi Menurut Anda Babi Itu Halal Atau Haram Menurut Ajaran Yesus Silahkan Babi Bingung Dia Bingung Untuk Kelinci Saya Enggak Minta Kelinci Satu Binatang Menurut Anda Babi Itu Halal Atau Haram Sesuai Pengajaran Yesus Silahkan Diharamkan Untuk Orang Yahudi Oke Untuk Orang Kristen Untuk Orang Kristen Mengapa Tau Tau Mengapa Banyak Makanan Makanan Yang Diharamkan Untuk Bangsa Yahudi Banyak Babi Yang dibahas Pak Tidak Pertanyaannya Untuk Kristen Babi Itu Halal Atau Haram Untuk Kristen Bukan Untuk Yahudi Untuk Kristen Silahkan Saya ulang Ya Untuk Babi Ini Hukumnya Untuk Kristen Halal Atau Haram Silahkan Untuk Yahudi Udah Jelas Haram Untuk Anda Kristen Dimana Anda Diam Banyuma Silahkan Diam dia Tidak bisa Jawab Silahkan Banyuma Jadi Orang Yahudi Itu Jelas Babi Itu Haram Yesus Babi Itu Haram Murid Murid Yesus Babi Itu Haram Keluarga Yesus Babi Itu Haram Emaknya Yesus Bapaknya Yesus Tantanya Yesus Sepupunya Yesus Cucunya Yesus Babi Itu Haram Tidak Boleh Kristen Salam Satu Tuhan Pengantar Ini Singkat Para Sahabat Dukung Semua Sahabat Sahabat Kita Channel Densa News Muslim Di Like Di Subscribe Di Share Sebanyak Mungkin Untuk Supaya Mencegah Sahabat Sahabat Kita Di Luar Sana Terpengaruh Terhadap Pemurtadan Semoga Allah Memberikan Selalu Sikap Istikamah Salam Satu Tuhan Allahu Akbar Seperti Serigala Tapi Kalau Siang Malam Makan Rumput Berarti Dia Bisa Sapi Bisa Kambing Bisa Juga Domba Tapi Kalau Dia Bungkus Dirinya Domba 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 Tapi Menu Makanannya Adalah Anjing Babi Asuk Padale Pararang Maka Jelas Itu Adalah Serigala Jadi Kristen Ini Jelas Serigala Yang Nyamar Domba Lihat Makanannya Apa Dimakan oleh Kristen Babi Yahudi Makan Babi Tidak Yesus Makan Babi Tidak Muridnya Yesus Makan Babi Tidak Gurunya Yesus Makan Babi Tidak Bapaknya Tidak Ibunya Tidak Cucunya Tidak Anaknya Tidak 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 Ada Dari Yesus Yang Makan Babi Yang Makan Babi Hanyalah Serigala Nyamar Domret Demikian Peraturan Makanan Itu Hanya Dikhususkan Untuk Bahasa Yahudi Sudah Dengarin Dulu Kalau Kristen Makan Babi Itu Siapa Yang Memperbolehkan Kristen Makan Babi Silahkan Yesus Sudah Menyatakan Apa Yang Halal Bukan Apa Yang Masuk Ke Dalam Mulut Apa Yang Keluar Bukan Yang Masuk Ke Dalam Mulut Yang Menjijikan Tapi Yang Keluar Dari Mulut Itulah Yang Menjijikan Seperti Kata-kata Zuma Yang Selalu Menghujat Dan Menyerang Menghujat Siapa Menyerang Menyerang Pribadi Jangan Perming Tidak Tidak Menghujat Ya Zuma Pernah Kata Yesus Mengatakan Ibunya Pelacur Tidak Pernah Yang Mengomong Begitu Pak Lamsen Yesus Itu Tidak Pernah Memanggil Ibunya Dengan Panggilan Ibu Yesus Selalu Memanggil Dengan Panggilan Guneka Guneka Itu Panggilan Kepada Pelacur Guneka Panggilan Kepada Pelacur Dan Dia Juga Memanggil Ibunya Dengan Panggilan Guneka Dengan Demikian Dia Menyamakan Panggilan Ke Wanita Lain Dengan Ke Ibunya Sendiri Jangan Lari Ke Situ Nanti Kamu Pinsah Masuk Kemakanan Babi Yesus Dengan Is Berarti Mariam Ya 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 Bertahankan Argumenmu Tentang Babi Makanan Yang Masuk Dalam Tubuh Itu Pertahan Kio Dengerin Dulu Ini Diatur Baik Baik Aku Diatur Baik Baik Coba Tunjukkan Kepada Saya Yesus Pernah Memanggil Ibunya Dan Panggilan Ibu Jadi Benar Zuma Adalah Seorang Penghujat Aduh Kok Jadi Panggil Ibu Itu Dimana Yesus Memanggil Ibunya Dimana Nah Itu Biasa Boleh digunakan Untuk Perempuan Wanita Dan Ibu Panggilan Ibu Ke Ibunya Mana Tunjukkan Itu Kata Gunai Boleh digunakan Untuk Ibu Perempuan Dan Wanita Tahu 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 Saya Ngerti Saya Ngerti Saya Paham Yang Saya Tanya Dimana Yesus Pernah Memanggil Spesial Ibunya Kan Ada Dalilnya Hormatilah Ibumu Oke Di Dalam Sepuluh Hukum Nah Coba Yesus Memanggil Ibunya Ada Panggilan Apa Boleh Katakan Yesus Memanggil Ibunya Pelacur Itu Adalah Satu Penghujatan Saya Mengatakan Yesus Memanggil Ibunya Dan Memanggil Pelacur Sama Panggilannya Ngerti 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 Juga Pindah Topik Dia Memanggil Kembali Yesus Memanggil Ibunya Mengatakan Ibunya Perampok Dan Pencuri Para Mana Yesus Mengatai Ibunya Perampok Dan Pencuri Para Mana Ada Dalilnya Yesus Mengatakan Ibunya Perampok Dan Pencuri Harus Berkata Begitu Bahwa Yesus Memanggil Ibunya Pelacur Sudah 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 Yesus Memanggil Ibunya Mengatakan Ibunya Pencuri Dan Perampok Terima Tidak Tidak Boleh Eh bro Mau diatur Nggak Tuh Mau diatur Nggak Ini dari Tadi Nggak Bagus Kalau Dia Dialur Sekarang Itu Nggak Ada Ilmu Tapi Selalu Mau Berdialur Dengan Saya Gimana Ceritai Kau Cuman Curhat Curhat Saja Gimana Ceritai Kau Pintar Kalau Curhat Saja Sekarang Saya Belikin Ketopik Ya Mana Hukum Ya Mana Dasarnya Mencuri Kembali Kau Turun Ini Satu Dua Tiga Kamu Diatur Ya Mulung Racun Terlalu Banyak Daripada Yesus Mati Terkutuk Ini Orang Kamu Dia Aku Ya Kamu Seorang Penghujat Silahkan Mau Anda Bilang Saya Penghujat Silahkan Ente Yang Menghujat Yesus Dengan Mengatakan Yesus Mati Terkutuk Agama Anda Mengajarkan Anda Seperti Itu Lucu Orang Ini Tidak Tidak Pernah Mengajarkan Allah Agama Anda Mengajarkan Yesus Itu Manusia Terkutuk Gak Banyak Cerita Tidak Ada Data Yang Menyukur Begin Kalau Enggak Mau Diatur Sama Gua Gua Miutkan Makanya Harus Diatur Admin Aja Bang Andi Aduh Jangan Yang Malas Itu Sama Yesus Yesus Mengatakan Ibunya Pencuri Dan Perampok Dalinnya Yohanna 10 Nomor 8 Semua Manusia Yang Datang Sebelum Aku Adalah Pencuri Dan Perampok Duluan Mana Ibunya Daripada Yesus Bagaimana Kamu Boleh Buah Kesimpulan Begitu Makanya Kau Belajar Dalam Bahasa Yunani Panggilan Ibu Itu Dengarkan Dengarkan Hei Dengarkan Orang Orang Yunani Ketika Memanggil Ibunya Dalam Bahasa Yunani Itu Mitera Pernah Yesus Memanggil Ibunya Dengan Panggilan Mitera Oh Mitera Pernah 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 Yesus Memanggil Ibunya Dengan Panggilan Guneka Guneka Dipanggil Kepada Ibunya Guneka Juga Dipanggil Digunakan Untuk Wanita Pelacur Tapi Kamu Tidak Beli Menotek Kenapa Yesus Tidak Memanggil Ibunya Dengan Panggilan Mitera Kenapa Jadi Bagaimana Kamu Boleh Buat Kompetisi Pulau Dia Karena Dia Memanggil Pelancur Dengan Panggilan Guneka Dia Memanggil Ibu Kandungnya Juga Dengan Panggilan Guneka Wahai Perempuan Wahai Ibu Kenapa 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 Tidak Panggil Ibu Semua Kamu Menghujat Nenek 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 Muki Per Agamamu Agamamu Agama Penghujat Kristen Itu Lahir Di Atas Penghujatan Kepada Pencipta Dan Bumi Sehingga Penghujatan Kepada Nabi Tuhan Itulah Kristen Ini Gimana Gua Turun Ini Orang Gak Mau Diatur Nih Inilah Yang Dipanggil Apa Yang Keluar Dari Mulut Menjijik Dasar Kau Makan Saja Taimu Udah Turunkan Turunkan Ya Gak Mau Diatur Dari Tadi Coba Kalau Kau Mau Diatur Saya Gak Turunkan Kalau Kau Berilmu Baru Hadapi Saya Kalau Cuman Curhat Kau Kau Kereja Colop Siapapun Yang Gak Mau Diatur Ya Diturun Saja Daripada Menimbulkan Perdebatan Yang Terlalu Dalam Kasihan Anda Nanti Kalau Dikuliti Gitu Topik Tadi Itu Babi Itu Halal Haram Gak Kan Gitu Kita Sambut Dulu Yang Satu Nih Siapa Nih Lasjid Silahkan Lasjid Tarzan Lasjid Om Ya Lasjid Silahkan Muslim Apa Kristen Oten Bang Oten Silahkan Babi Itu Halal Atau Haram Kalau Untuk Orang Yahudi Haram Tapi Kalau Di Alkitab Ada Babi Tapi Yang Yang Bercula Itu Diharam Jadi Untuk Orang Kristen Babi Itu Halal Gitu Ya Halal Ajaran Siapa Itu Ya Kalau Pokoknya Selain Babi Yang Ini Ber Bercula Itu Gak Boleh Babi Yang Bercula Pake Babi Hutan Itu Maka Aduh Jadi Pusing Babi Bercula Silahkan Banyuma Ada Ada Dalil Cuma Aku Lupa Ada Dalinya Kayak Contoh Kayak Babi Yang Bercula Terus Ikan Bersisi Babi Pake Konde Babi Yang Pake Sepatu Gak Boleh Dimakan Gitu Ya Kita Babi Banci Babi Yang Bercula Lipstick Gak Boleh Dimakan Ada Babi Berjula Ya Ada Babi Hutan Babi Yang Berkumis Gak Boleh Dimakan Gitu Ya Padahal Dalilnya Kalau Anda Lihat Di Dalam Kitab Imamat Itu Itu Tidak Ada Diterangkan Ini Ini Yang Boleh Ini Babi Yang Gini Boleh Gak Ada Yang Gitu Semuanya Diterangkan Jangan Engkau Makan Karena Itu Haram Bagimu Babi Saja Dikatakan Disitu Babi 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 Yang Dikatakan Disitu Kenapa Bisa Berubah Jadi Ada Yang Bercula Jangan Jangan Nanti Babi Yang Bertanduk 2000 1000 Tahun Kemudian Dirubah Lagi Babi Yang Bertanduk Tidak Boleh Kamu Makan Babi Yang Bercula Itu Yang Babi Gutan Gak Boleh Dimana Dalilnya Ada Imamat 11 Nomor 7 Itu Imamat 7 Nomor 11 Itu Bercerita Itu Engkak Badak Badak Bercula Badak Kok Kira Babi Itu Badak Ada Yang Ber Kayak Model Babi Gutan Itu Loh Yang Bercula Kayaknya Itu Bertanduk Apa Cara Juga Mencari Imamat 11 Coba Imamat 11 Nomor 7 Ada Enggak Disitu Ada Enggak Disitu Bang Bahwa Babinya Harus Bercula Harus Pake Sepatu Pake H Tinggi Bercula 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 Lipstick Di Mamet Enggak Ada Itu Dia Makanya Babi Ajakan Disitu Lai Nambahin Babi Hutan Enggak Sebentar Ada Misalnya Aku Cari Sambil Cari Ini Ya Silahkan Babi Yang Bersarung Jangan Kumakan Babi Yang Bersiung Jangan Kumakan Jangan Dimakan Enggak Ada Babi Yang Disunat Aku Ikutin Aja Bangan Diri Babi Yang Bernonot Jangan Dimakan Haram Sambil Dia Nunggu Bro Admin Gimana Ini Babi Ini Bro Admin Halal Atau Haram Untuk Kristen Bro Admin Silahkan Iya Kalau Pandangan Kristen Tetap Sama Tadi Yang Disampaikan Sama Markus Ya Jadi Memang Konteks Makanan Tidak Membuat Seorang Menjadi Najis Tidak Jadi Kalau Ditanya Halal Atau Haram Boleh Dimakan Kita Tidak Tidak Membahas Soal Haram Dan Halal Tidak Ada Pengajaran Itu Yang Ada Najis Atau Tahir Kalau Konteksnya Puli Atau Tidak Ya Boleh Saja Bro Admin Sebelum Koba Nyumah Bedanya Najis Dengan Hal Haram Itu Apa Konteks Haram Ini Kan Lebih Kedosa Ya Kalau Najis Ini Bukan Dosa Tapi Dia Tidak Perbedaan Haram Dan Najis Itu Apa Kalau Haram Menimbulkan Dosa Kan Kalau Najis Kalau Najis Itu Hanya Kotor Saja Jadi Dia Tidak Boleh Menghadap Silahkan Banyumah Jadi 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 Sedara Bro Admin Najis Najis Itu Bahasa Yang Berasal Dari Bahasa Arab Oke Lalu Kemudian Kalau Mengincala Haram Juga Dari Bahasa Sorry Haram Ini Bahasa Arab Nah Sedangkan Yang Tertuang Tentang Kata Haram Di Bahasa Ibrani Itu Tame Tame Itu Bisa Diartikan Haram Bisa Diartikan Najis Bahasa Indonesia Itu Aja Yang Najis Haram Haram Najis Tapi Sumber Bahasanya Itu Sama Sama Tame Haram Jadi Kalau Berbicara Haram Najis Kalau Bicara Najis Seperti Haram Kenapa Demikian Karena Original Tekst Menggunakan Kata Tame Jadi Babi Itu Najis Babi Itu Haram Sama Karena Disitu Dikatakan Kata Tame Nah Ini Yang Jadi Permasalahan Sekarang Adalah Orang Kristen Ini Dapat Ilmu Dari Mana Untuk Makan Babi Mana Legalitasnya Dari Yesus Bahwa Pengikutnya Boleh Makan Babi Dimana Itu Aturan Mainnya Dari Sinilah Kemudian Bisa Diketahui Bahwa Kristen Ini Sebenarnya Serigala Nyamar Domba Dari Aspek Babi Ini Bisa Ketahuan Karena Pengikut Yesus Tidak Makan Babi Yesus Juga Tidak Makan Babi Tapi Kristen Makan Babi Membuktikan Bahwa Kristen Ini Adalah Serigala Yang Nyamar Domba Maksudnya Bukan Pengikut Nyamar Pengikut Karena Kalau Pengikut Yesus Pasti Tidak Makan Babi Itu Wajib Mutlak Terjadi Tidak Boleh Makan Babi Pengikut Yesus Itu Karena Yesus Mengatakan Aku Mengenal Muridku Muridku Mengenal Aku Mereka Mendengarkan Aku Dan Mengikuti Aku Yohanes 10 Nomor 27 Yohanes 14 Nomor 12 Barang Siapa Yang Percaya Kepada Aku Dia Juga Akan Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Nah Yesus Melakukan Menghindarkan Dirinya Untuk Tidak Makan Babi Orang Yang Mengaku Pengikut Dan Percaya Kepada Yesus Haram Hukumnya Makan Babi Karena Itu Yesus Tidak Kerjakan Ini yang Perlu Dipahami Teman Teman Kristen Kita Membantu Supaya Kalian Itu Bisa Paham Yesus Itu Sebenarnya Begini Makanya Datang Islam Tujuan Al-Quran Datang Untuk Meluruskan Ajaran Yesus Yang Dibengkokkan Oleh Orang-orang Barat Yang Kalian Imani Maka Bersyukurlah Bertemu Dengan Para Apologet Karena Dengan Berdialog Dengan Apologet Kalian Bisa Diantarkan Kembali Kepada Jalan Yang Lurus Gitu Bang Silahkan Ya Tapi Memang Begini Kalau Soal Untuk Makanan Memang Tidak Secara Eksplisit Menyebut Soal Beli Makan Babi Atau Tidak Hanya Saja Pengajaran Yang Disampaikan Orang-orang Yesus Ini Kan Intinya Soal Babi Tidak Secara Khusus Dibahas oleh Yesus Terutama Babi Dalam Taurat Kemudian Yesus Lebih menekankan Pentingnya Hati Daripada Makanan Kebersihan Hati Daripada Makanan Dan Yesus Yesus Juga Mengajarkan Bahwa Apa Yang Keluar Dari Hati Manusia Itu Yang Mencemarkan Atau Yang Menajiskan Bukan Apa Yang Dimakan Intinya Itu Sedangkan Kesimpulan Boleh Makan Atau Tidak Itu Dari Luar Pandangan Kita Karena Disitu Memang Tidak Secara Exklusit Menyebut Babi Termasuk Makanan Yang Lain Kan Bukan Hanya Babi Saja Yang Dilarang Untuk Dimakan Lele Misalnya Begitu Bang Suma Jadi Dari Pandangan Kristen Atau Dari Pandangan Kita Sendiri Bahkan Kalau Kita Sambung Kisah Para Rasul Kan Juga Ada Sambungannya Kalau Nggak Salah Waktu Beristiwa Petrus Jadi Saya Bacakan Kisah Para Rasul Ayat 10 13 Itu Kedengaran Oleh Nya Suara Yang Berkata Bangunlah Hai Petrus Sembelilah Dan Makanlah Tetapi Petrus Menjawab Tidak Tuhan Tidak Sebab Aku Belum Pernah Makan Sesuatu Yang Haram Dan Yang Tidak Tahir Kedengaran Pula Untuk Kedua Kalinya Suara Yang Berkata Kepadanya Apa Yang Dinyatakan Halal Oleh Allah Tidak Boleh Engkau Nyatakan Haram Hal Ini Terjadi Sampai Tiga Kali Dan Segera Sesudah Itu Terangkatlah Benda Itu Kelangit Petrus Bertanya Tanya Di Dalam Hatinya Apa Kiranya Arti Dari Penglihatan Yang Telah Dilihat Itu Sementara Itu Ia Telah Sampai Di Muka Pintu Orang Orang Disuruh Oleh Cornelius Dan Yang Berusaha Mengetahui Dimana Rumah Petrus Jadi Konteks Makanan Memang Tidak Secara Eksplisit Disebut Soal Babi Boleh Atau Tidak Itu Hanya Apa Ya Kesimpulan Dari Pandangan Kita Tentang Alkitab Begitu Bang Suma Ya Baik Jadi Kalau Kita Melihat Cerita Yang Dibangun Oleh Lukas Lagi-lagi Lukas Lagi-lagi Lukas Kedengaran Pula Untuk Kedua Kalinya Suara Yang Berkata Kepadanya Apa Yang Dinyatakan Halal Oleh Allah Tidak Boleh Kamu Nyatakan Haram Nah Dimana Allah Menyatakan Babi Itu Halal Ayo Ini Jawab Tidak Ada Disini Apa Yang Dinyatakan Halal Oleh Allah Tidak Boleh Engkau Nyatakan Haram Pertanyaan Saya Dimana Allah Menyatakan Babi Itu Halal Ya Kalau konteks Perjanjian Laman Sudah Pasti Tidak Boleh Atau Haram Nah Terus Dimana Allah Mengatakan Halal Babi Itu Di Peristiwa Ini Dimana Kan Disitu Dikatakan Di Peristiwa Petrus Ini Di Kisah Para Rasul Ini Ya Kan Disitu Ada Perintah Kedengaran Kedengaranlah Olehnya Suatu Suara Yang Berkata Ini Suara Pertama Bangunlah Hai Petrus Sembelilah Dan Makanlah Ya Terus Yang Dilihat Petrus Itu Makanan Yang Haram Atau Tidak Pernah Dia Makan Nah Kemudian Ada Suara Kedua Yang Berbunyi Apa Yang Dinyatakan Halal Oleh Allah Tidak Boleh Menyatakan Haram Nah Di Fokus Pada Peristiwa Ini Bukan Di Perintah Perjanjian Lama Iya Di Disini Disini Mana Itu Disini Kan Mengatakan Tuh Tampak Oleh Langit Terbuka Dan Turunlah Suatu Benda Berbentuk Kain Lebar Yang Bergantung Pada Keempat Sudutnya Yang Diturunkan Ke Tanah Di Dalam Terdapat Bagai Jenis Binatang Berkaki Empat Binatang Menjalar Burung Kedengaran Oleh Suatu Suara Bangun Hai Petrus Sembelih Dan Makan Tetapi Petrus Menjawab Tidak Tuhan Tidak Sebab Aku Belum Pernah Makan Sesuatu Yang Haram Yang Ditahirkan Yang Tidak Tahir Kedengaran Pula Oleh Kedua Kalian Suara Yang Berkata Apa Yang Dinyatakan Halal Oleh Allah Tidak Boleh Engkau Makan Hal Ini Terjadi Sampai Tiga Kali Dan Segera Terangkat Benda Itu Langit Petrus Bertanya Dalam Hatinya Apa Kiranya Arti Penglihatan Yang Dilihat Itu Sementara Itu Sampai Muka Pintu Orang Orang Disuruh Cornelius Dan Yang Berusaha Di Rumah Petrus Ini Kejadian Ini Yang Diceritakan Oleh Lukas Ini Diketahui Oleh Yesus Atau Tidak Karena Disini Diteritakan Di Kaisaria Ada Dia Saleh Ia Serta Seisi Rumahnya Takut Akan Teos Dan Ia Memberi Banyak Sedekah Kepada Umat Yahudi Dan Senantiasa Berdoa Kepada Elohim Dalam Suatu Penglihatan Kira-kira Jam Tiga Petang Jelas Tampak Kepadanya Seorang Malaikat Ini Dari Mana Ini Lukas Tau Bahwa Ini Malaikat Kemudian Ini Ada Suara Dari Mana Lukas Tau Dan Dari Mana Petrus Tau Bahwa Ini Suara Tuhan Begini Bang Suma Kalau Pertanyaannya Dari Mana Lukas Tau Atau Dari Mana Para Murid Atau Mungkin Dari Mana Penulis Tau Otomatis Sumber Pengetahuan Mereka Dari Informasi Yang Mereka Dapat Waktu Itu Ini Kisah Para Rasul Dituliskan Ini Kisah Para Rasul Ditulis Sepuluhan Tahun Setelah Yesus Iya Nah Ini Kejadiannya Kapan Kalau Ditanya Kapan Kemudian Sumbernya Dari Mana Mereka Yang Lebih Tau Terutama Sumbernya Dari Orang Oke Sepakat Kita Bahwa Disini Babi Boleh Dimakan Berdasarkan Oleh Cerita Cerita Lukas Iya Berdasarkan Ayat Ini Mengenai Makanan Yang Boleh Dimakan Dan Tidak Itu Disebutkan Disini Yang Dinyatakan Halal Memang Disitu Tidak Disebut Binatang Babi Tetapi Kita Dalam Memahami Boleh Atau Tidak Sih Sebenarnya Makan Khususnya Ini Babi Boleh Kesimpulannya Berdasarkan Apa yang Kita Baca Disini Begitul Bang Ini Kan Gini Ini Ceritanya Seakan-akan Seakan-akan Ini Dibuat-buat Ini Kedengaran Olehnya Suatu Suara Yang Berkata Ini Yang Mendengarkan Ini Yang Mendengarkan Kan Petrus Ya kan Kedengaran Oleh Petrus Suara Nah Petrus Pernah Bercerita Enggak Kepada Penulis Kisah Para Rasul Kalau Sumber Makanya Tadi Saya Bila Saya Tidak Bisa Jawab Pertanyaan Yang Seperti Itu Bang Suma Ya Ini Kan Ada Pemberitaan Bang Ini Kan Hal Yang Sangat Sakral Nih Yesus Mengatakan Barang Siapa Yang Meniadakan Setitik Pun Meskipun Yang Paling Terkecil Ya kan Gitu Maka Dia akan Menempati Neraka Kata Yesus Bahkan Yesus Mengatakan Lebih muda Langit Dan Bumi Lenyap Daripada Babi Halal Yesus Mengatakan Seperti Itu Lebih muda Langit Dan Bumi Lenyap Daripada Setitik Dari Hukum Taurat Itu Batal Nah Setitik Dari Hukum Taurat Setitik Dari Hukum Taurat Itu Jangan Engkau Makan Babi Karena Itu Haram Bagimu Ini Tidak Boleh Hilang Sebelum Langit Dan Bumi Lenyap Ini Hilang Kata Yesus Nah Sekarang Orang Kristen Untuk Selamat Percaya Kepada Yesus Atau Percaya Kepada Lukas Sementara Yesus Tidak Pernah Mengenal Lukas Dimana Yesus Pernah Memanggil Lukas Menjadi Murid Tidak Hanya Bapak Bapak Gereja Awal Mula Di Abad Ketiga Kemudian Yang Menuliskan Bahwa Lukas Ini Murid Ketujuh Puluh Sedangkan Lukas Pun Menulis Ini Tulisannya Diperuntukkan Untuk Teopilus Teopilus Tok Seorang Diri Seorang Kekaisaran Aku Menyusun Cerita-cerita Peristiwa-peristiwa ini Aku Susun Kembali Setelah Melakukan Penyelidikan Untuk Mu Teopilus Bukan Untuk Orang Indonesia Nah Sekarang Permasalahannya Yesus Mengatakan Waspadalah Kepada Pengajar-pengajar Palsu Nah Ini Lukas Ini Lukas Mengatakan Gini Kedengaran Olehnya Suara Yang Berkata Nah Sekarang Kalau kita Lihat Di surat Petrus Ada Nggak Ini Di Petrus Satu Petrus 1 Petrus 2 Ada Nggak Cerita Ini Nggak 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 Ada Cerita Ini Di surat Petrus Lalu Lukas Ini Nulis Nulis Kayak Gini Dasarnya Dasarnya Harusnya Harusnya Yang Yang Mengatakan Hal Ini Petrus Bukan Lukas Sementara Lukas Dan Petrus Tidak Pernah Bertemu Ini Sakral Karena Ini terkait Babi Makanya Markus Ikut-ikutan Ambil Andil Di dalam Markus 7 Nomor 19 Nomor 20 Tadi Yang Mengatakan Bahwasannya Dengan Demikian Berarti Ada Ada upaya, ada upaya murid-murid Yesus, sorry, ada upaya Markus dan Lukas mengada-adakan penghalalan terhadap babi. Kenapa? Karena suratnya Paulus itu hampir semuanya ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Yaitu Romawi, yaitu Yunani, yang memang makanan kesukaannya adalah babi. Kira-kira kalau Paulus mengajarkan babi haram dan wajib sunat kepada orang Roma, kira-kira ajaran Paulus dan teman-temannya diterima sama Romawi enggak, Saudara Bro Admin? Kira-kira Paulus masih mengajarkan hukum Taurat kepada Romawi dan Yunani, kira-kira Romawi, sang penjajah ini, terima enggak ajaran Paulus? Kalau ajaran Taurat, ya tidak tahu kan, Romawi itu punya Roma sendiri. Tidak, enggak mungkin. Makanya apa yang terberat dan yang paling dicintai oleh orang Roma? Babi. Apa yang mereka tidak mau? Sunat. Maka dua ajaran ini diupayakan dihilangkan. Makanya kita lihat di dalam apa yang saya terangkan tadi. Dua, Timotius empat, nomor sebelas. Hanya Lukas. Hanya Lukas. Kata Paulus, Hanya Lukas yang tinggal bersamaku. Lukas yang menulis kitab Lukas. Lukas yang menulis kisah perlahan rasul. Sedangkan Paulus mengaku dalam suratnya di Galatia dua, aku diutus kepada orang Roma. Orang-orang yang tidak bersunat. Orang-orang yang tidak bersunat, apakah mereka suka babi? Suka itu adalah makanan tersohor, makanan kebesaran penganut ajaran anemisme, penganut roh-roh, nyemba roh-roh. Mereka mempersembahkan kepala babi untuk dewa-dewa mereka. Dagingnya kemudian mereka bakar, mereka makan. Nah kalau ini kemudian diharamkan oleh Paulus kepada orang Roma, siapa yang mau terima ajaranmu Paulus? Enak aja. Sama seperti hari ini, Al-Quran datang kepada Kristen. Wahai orang-orang Kristen, firman Tuhan telah datang kepada kita semua. Apa itu? Jangan engkau makan babi. Pasti ditendang sama orang Kristen Al-Quran itu. Karena kenapa? Babi adalah makanan kesukaan Kristen. Jadi mustahil mereka menerima Al-Quran. Begitu juga orang Roma, Paulus tahu, orang Roma ini gemar makan babi. Maka tidak mungkin kemudian ajaran Yesus kuajarkan ke mereka. Maka dipanggillah kemudian Lukas dan Markus untuk menuliskan sebuah pernyataan di mana babi boleh mereka makan. maka dijadikanlah agama Kristen ini sebagai agama kekaisaran. Jadi tak ada dalil Lukas menghalalkan babi. Cerita yang saudara maksud tadi, kisah para rasu 10, ini cerita dari muridnya Paulus untuk kemudian orang-orang yang ada di kaisaria. itu tidak bisa kita bantah. Itu fakta. Syukran. Masya Allah. Itu fakta yang ada di dalam pengajaran kisah para rasul ini. Di mana kisah para rasul menurut tradisi internal gereja, ini adalah tulisan orang Yunani bernama Lukas. Demikian. Ya, ya. Bang Suma. Apa? Sudah tercerengkin, Bro Admin? Enggak kan. Saya sudah menyampaikan pendapat. Dari sudut pandang Kristen memang seperti itu. Dan Bang Suma juga menyampaikan pendapatnya sendiri kan begitu. Saya rasa sudah tidak dipantah lagi. Tapi ada data kan. Bang Suma ada data Anda kan. Loh? Dari tadi saya juga menyampaikan data. Pengikut Paulus ya. Kalau pengikut sesuai aturan Paulus ya. Sudah cocok lah itu, Bro Admin. Enggak begitu. Begini loh. Enggak disitu kan. Tadi sudah disampaikan bahwa Paulus itu diperuntukkan dirinya untuk orang tidak bersunat. Pemakan babi. Ya, di luar Bani Israel. Makanya surat-suratnya kepada jemaatnya di Roma. Lanjut, Gerundah. Bukan gitu loh. Jadi gila. Lanjut, lanjut. Lanjut. Saya bikin kopi campur sama satu dulu. Jadi surat-suratnya itu coba tengok surat-suratnya 14. Jadi gini ya, Bro Admin ya. Sedikit ya. Saudara. Kalau kita lihat ya pengajaran Yesus, pengajaran Paulus itu antara langit dan bumi loh. Yesus berkata, Aku datang bukan untuk meniadakan hukum torat atau kita para nabi. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iotapun tidak akan hilang. Ya kan? Kemudian apa kata Paulus? Di Ephesus. Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum torat dengan segala perintah dan segala aturan dan segala perintah dan aturannya. Gitu kurang lebihnya ya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan kata-kata. Nah gitu. Jadi gak ada yang kesamaan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Makanya ketika Yesus itu sudah tidak ada ya, terjadi perpecahan. Paulus itu apa ya? Dia mau masuk dengan sekti barunya itu, masuk ke pengajarannya ke Yahudi, tapi tertolak. Tidak sesuai. Karena Yesus membawa ajaran baru. Akhirnya apa? Dia adakan konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu dipisahkan lah. Oke, Petrus untuk orang-orang bersunat untuk Bani Israel. Paulus untuk di luar Bani Israel yang tidak bersunat. Mereka berpisah kan? Dianggap kafir yang tidak bersunat. Yang bukan Yahudi ya. Tidak taat dengan aturan-aturan Torah. Nah, berpisah lah mereka. Makanya kalian ini apa yang orang-orang Kristen lakukan ini? Sejalan dengan pengajaran Paulus. Sudah pas itu, cocok. Ya, pakai jas, meninggal pakai jas, dikasih peti, dasi kupu-kupu, sepatu, segala macam. Nah, Yesus dikapan nih? Orang sejaman dengan Yesus itu dikapan? Sampai sekarang itu orang Yahudi sana ya, kalau meninggal itu mirip-mirip orang Islam. Mirip-mirip, walaupun enggak sama ya, Kak Bidahsari Adna. Oke. Itulah kenapa kalian pakai dasi, kupu-kupu pakai jas. Itu tradisi barat. Karin kiblatnya ke barat. Ke rumah sana ya, teman-teman ya. Jadi, walaupun segala disampaikan, ya memang secara apa ya? Apa sih aku mau bilang ya, si Bro Admin ini. Silahkan, silahkan. Kita sambut dulu yang baru datang ya, baru ke penekanan. Ini siapa nih? Karaten. Silahkan. Halo? Halo? Karaten. Karaten apa karaten? Karaten. Karaten. Oke, kita kasih penekanan dulu ya, Bro Admin ya. Tadi enggak ada bahasa penekanan, agak netizen, agak enggak sabar gitu. Sebenar, oke-oke. Menurut Bro Admin, Yesus itu pernah menghalalkan babi atau tidak? Ya, Bang Hande, dalam konteks makanan, memang tidak disebut secara eksplisit, misalnya babi. Yesus hanya mengajarkan, yang menajiskan itu bukan makanan. Bukan itu pertanyaannya, ini mau pindah topik. Yesus itu pernah menghalalkan babi atau tidak? Kalau tekstnya tidak ada yang seperti itu? Tidak ada. Baik. Kalau Yesus waktu hidup itu, waktu Yesus hidup itu, Yesus pernah mengharamkan babi atau tidak? Tidak ada waktu dikisah hidupnya Yesus soal makanan, tidak disebutkan babi. Apakah Yesus taat sama hukum Taurat? Ya, dia taat atau hukum Taurat? Apakah Yesus taat pada imamat 117? Ya, intinya dia hidup sesuai dengan tradisi Yahudi. Apa yang artinya? Kalau Yesus taat sama Taurat imamat 117, artinya Yesus mengharamkan babi. Betul? Ya, konteksnya dia mengikuti. Jadi selama Yesus hidup, taat hukum Taurat, mengharamkan babi, tidak pernah menghalalkan babi. Betul? Ya, dia konteksnya hidupnya sesuai hukum Taurat. Jadi, orang Kristen sekarang ini yang menghalalkan babi di luar daripada ajaran Yesus. Betul? Betul? Sederhana loh ini. Saya itu kalau bicara saya selalu sederhanakan. Ya, gini. Karena kan Bang Handi coba sih ulangi pertanyaannya sih. Artinya, yang terakhir aja. Ya, Kristen sekarang ini makan babi, itu bukan ajaran Yesus. Betul? Oke, saya bilang Yesus tidak mengajarkan eksplisit soal babi. Iya, artinya, Kristen yang makan babi bukan ajaran Yesus. Betul? Betul Bang, betul. Ya, betul. Cukup. Mudah tau, sebenarnya. kita butuh orang jujur saja. Jadi kita juga enggak melarang kok. Kita enggak melaknat. Kita enggak ketawain. Kalau ada orang makan babi, silakan. Tapi, jangan jual-jual nama Yesus. Kalau itu Yesus yang merintahin Anda. Nah, kita belahlah Yesus itu. Setuju? Setuju. Sekarang begini. Setuju. Ketika penghandi bilang Yesus mengajarkan tidak makan babi, sementara saya sudah menjawab. Tidak ada secara eksplisit pernyataan Yesus tentang babi. Barang siapa? Coba itu, Bro Admin. Dik, dikatakan. Oke, lagi kalau. Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat sekalipun yang terkecil. Terkecil loh. Dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah. Siapa mengajarkan itu? Si Paulus. Iya, yang terendah kan. Ya bisa jadi neraka tuh. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek lagi nih. Sebelum memanas nih. Menurut Bro Admin, yang berfirman di imamat itu siapa ya? Imamat berapa nih? Yang imamat 11.7 tentang babi haram itu. Yang berfirman, yang siapa yang memerintahkan babi itu haram? Dari mana sumbernya? Iya, dari Tuhan ya. Dari Tuhan. Tuhannya siapa? Israel waktu itu. Oh Tuhannya Israel. Jadi Tuhannya Israel mengeluarkan perintah Yesus pernah tunduk kepada Tuhannya Israel. Betul? Iya. Jadi Tuhan Anda ini, yang Anda Tuhankan sekarang ini, pernah tunduk selama hidupnya terhadap hukum Torah. Betul? Ya, mengikuti hukum Torah. Betul. Sederhana ini warang. Artinya, yang Anda Tuhankan ini, penganut Yudaisme yang taat terhadap perintah Tuhan. Sedangkan, orang yang taat ini, Anda Tuhankan. Betul? Betul. Betul. Sederhana kalau Andi selebetnya ngomong gitu loh. Iya, terus? Saya pernah nanya ke para pendeta, teman saya juga. Pak Pendeta, Tuhan Anda siapa? Yesus. Tuhan Anda nggak yang menurunkan aturan-aturan? Iya. Terus yang berpirmahan di imamat siapa? Bingung. Dia mau bilang Yesus. Yesus yang taat. Masa Tuhan menurunkan perintah dia sendiri yang taat? Kepada perintahnya sendiri kan gitu? Sederhana loh ini. Pernahanya bingung. Dia izin mahabang Andi. Aku lagi mau pengen beli rokok. Ya sudah silahkan. Karena memang ini mumat kalau dijelasin. Iya jangan dijelasin nggak banget nih. Ditanya saja. Dan endingnya bro. Bro admin. Dan endingnya apa kata Paulus di imamat. Ya imamat. Di Galatia 313. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebabnya tertulis terkutur orang digantung pada kayu salib. Tak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat melainkan iman dalam Kristus. Inilah yang kalian imani. Pengajaran Paulus bro. Yesus dijadikan tumbal supaya kalian terbebas dari kutuk hukum Taurat karena menurut Paulus Taurat itu kutuk. Yesus yang jadi tumbal korban penghujatan kalian penghinaan. Jadikan tumbal kematian untuk membebaskan kalian dari hukum-hukum Taurat. Itu pelajaran Paulus. Kan tadi beramu bilang ajaran Yesus dengan ajaran Paulus berbeda. Ke Bang Jumma tapi cukup ya. Silahkan. Bang Jumma kita kan di Islam selalu di akal tadi framing ya Bang Jumma mengatakan kalian itu salah juga. Gitu loh. Kan ontar dilarang juga di sana. Kenapa enggak Anda taat sama hukum Taurat. Itu pertama. Kedua. Kalau semuanya sudah diharamkan dulu seperti lele, cumi, apa segala macam bagaimana Anda bisa mengalalkan yang pernah diharamkan. Silahkan. Bang Jumma mungkin bisa di aplikasikan di surat Ali Imrah 50. Silahkan. Iya. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik ya. Kalau kita melihat kemudian apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Allah memang tadinya menjadikan Bani Israel itu sebagai umat yang dilebihkan pada masanya. Tapi kemudian Bani Israel ini adalah orang-orang yang kemudian membangkang. Membangkang perintah Tuhan yang datang kepada mereka. Itu yang ada. Tuhan banyak berjanji kepada Bani Israel. Bangsa yang sangat disayang. Bahkan Allah mengatakan bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Akan tetapi Bani Israel ini senantiasa kemudian melanggar aturan-aturan Tuhan yang datang kepada mereka. Mereka kemudian ingkar. Mereka senantiasa selalu melanggar. Nabi Musa sampai mengatakan Ya Bani Israel ini Rasulullah ilaikum itu. Nabi Musa jadi Nabi Musanya kemudian datang kepada mereka sampai sampai Nabi Musa mengeluh sampai sampai Nabi Musa ini sangat sedih kemudian oleh perbuatan mereka. Kenapa kalian itu sangat ingkar kepada aku? Padahal kata Nabi Musa saya ini sudah melakukan apapun yang kalian inginkan apa yang kalian minta saya ingin saya lakukan apa yang kalian butuhkan saya berikan kalian menginginkan makanan dari langit ku minta sama Tuhan mengapa kau menyakiti aku jadi Nabi Musa itu selalu bersedih karena selalu disakiti oleh kaum nya selalu disakiti oleh umatnya padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan mu kepada kalian kenapa selalu kau menyakiti aku kata Nabi Musa maka ketika kemudian mereka menyakiti 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 dan berpaling kepada ajaran Nabi Musa Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak lagi memberi petunjuk kepada kaum yang pasir tidak lagi datang Nabi Isa begitu juga ditolak juga Nabi Isa ditolak bahkan hasil penolakannya kepada Nabi Isa muncullah agama Kristen karena hasil dari makar yang mereka buat maka lahirlah agama Kristen ini nah maka Al-Quran kemudian menyatakan dengan terang ketika mereka ingkar tak ada lagi kemudian Allah memberikan firman kepada mereka setelah penolakannya kepada Nabi Isa Allah memberikan peluang kepada mereka kemudian melalui baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam maka dikatakan Ya Ahlal Kitab Wahai Ahli Ahli Kitab sungguh Rasul kami Muhammad Nabi Muhammad telah datang kepada kalian yang tadinya kalian ada Taurat tapi kalian kalian kemudian ingkari yang tadinya ada Masmur kalian ingkari yang tadinya kemudian ada Injil kalian ingkari Maka saatnya datang Nabi kami kepadamu menjelaskan kepadamu banyak dari kitab yang kalian sembunyikan sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah yaitu Al-Quran yang menjelaskan lalu Allah mengatakan dengan Al-Quran Allah Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan jadi ahli kitab dikatakan wahai ahli kitab Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad akan memberikan petunjuk kepada siapapun diantara kalian yang mau mengikuti jalan menuju kepada keselamatan dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan kemudian menunjukkan kepada jalan yang lurus baru kemudian Allah menyinggung orang-orang yang terkait dengan adanya pengajaran Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Isri apa kata Allah sungguh telah kafir sungguh telah ingkar orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Nabi Isa Putra Maryam Tuhan yang menjelma menjadi manusia adalah Isa Putra Maryam katakan kepada mereka kul tidak ada siapapun yang menghalang-halangi Allah sekiranya Allah hendak membunuh Nabi Isa yang kau Tuhankan itu berserta dengan ibunya dan seluruh manusia di atas muka bumi ini tak ada yang bisa menghalangi Allah dan milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya Allah menciptakan apa yang dikehendaki dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu ini teguran kepada orang-orang yang ada membuat makar terhadap Nabi Isa nah seperti itu jadi ajakan kembali kepada syariat yang baru oleh Bani Israel yang telah melanggar janji Allah kepada mereka mereka diajak kemudian untuk mengikuti syariat baru yang datang setelahnya dimana syariat itu memang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia termasuk untuk Kristen demikian hujan disini hujan lanjut oke bang boleh saya tanggapi sikit bang ini saya masuk-masuk langsung menanggapi kan cek 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 suaranya enggak saya ngomong enggak benar nih enggak iya saya mau menanggapi masalah hewan haram itu boleh bang iya boleh babi babi doang ya lanjut enggak gini jadi jelas tertulis memang di imamat sebelas itu satu perikop itu masalah hewan-hewan yang haram untuk dimakan yang telah difirmankan Tuhan kepada Nabi Musa dan Harun di zaman itu untuk bangsa Israel itu salah satunya memang ada tertulis babi unta peluga dan yang lain sebagainya tetapi secara intinya disitu adalah hewan yang berkuku belah itu haram bang karena babi itu kan hewan berkuku belah kaki empat berkuku belah sapi juga berkuku belah dan kaki empat kerbo juga kambing domba itu sama bang jadi gimana itu menurut tanggapan abang-abang sekalian terima kasih bang handi aku sekalian satu pertanyaan dong buat bang semua boleh apa handi takkan aku lagi bayar oleh akan agak mohon maaf bang suma kebetulan tadi juga sudah menyampaikan dari pandangan muslim ya kepada kecil semua ya coba dikrasi lemes 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 kesemangan ke sedikit aja sedikit aja sedikit aja iya 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 pertanyaanku begini apakah nabi isa juga di dalam di dalam al-qur'an juga pernah menyatakan sama seperti matius 582 yang menang matius matius berapa matius 58 sebelum lenyap langit bumi ini satu iotet dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum tawrat sebelum semuanya terjadi apakah nabi isa juga menyatakan demikian matius 5 18 matius 5 18 ya dalam hal ini konteks tentang makanan yang tadi ya oke jadi ketika nabi isa kemudian datang kepada banding israel beliau justru tidak mengatakan itu di dalam Al-Quran Al-Karim justru beliau mengatakan begini itu kata beliau dan sebagai seorang yang membenarkan taurat yang datang sebelumku dan aku nabi isa menghalalkan bagi kalian sebagian dari yang telah diharamkan untukmu dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu karena itu bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada aku ini yang Al-Quran katakan maksudnya nabi isa kemudian ketika datang kepada banding israel beliau mengatakan sebagian aku halalkan yang telah diharamkan untukmu di dalam hukum hukum taurat itu yang dikatakan nabi isa menurut saudara saya ini apakah yang disampaikan Al-Quran ini keliru sekarang Al-Quran ini tidak membahas bahwa nabi isa menghalalkan babi karena dia menghalalkan apa yang ada di dalam taurat sebagian tapinya jadi aku datang membenarkan taurat yang datang sebelumku dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu apa contohnya misalnya kuduskanlah hari sabat ini kan perintah perintah yang kemudian yang datang kepada Bani Israel agar kemudian mereka tidak melanggar hari sabat itu dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi di kitab keluaran keluaran 20 keluaran 31 bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum sabat itu akan dibunuh itu perintahnya itu melanggar sabat adalah pelanggaran yang mana pelanggaran ini hukum dengan cara dibunuh itu yang terjadi nah kalau kita lihat di dalam pengajaran Yesus misalnya di dalam Matius 12 pada waktu itu pada hari sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar Yesus lampar nih murid-muridnya memetip bulir gandum dan memakannya melihat itu berkatalah orang-orang parisi lihat murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat jawab Yesus tidakkah kamu membaca apa yang dilakukan Daud artinya Yesus membatalkan sebagian yang telah diharamkan di dalam hukum Taurat Al-Quran terbukti benar melalui kitab ini melalui kitab ini terlepas ada catatan ini dalam kitab sodara yang pasti kami beriman Nabi Isa datang kepada Bani Israel menghalal sebagian yang sudah pernah diharamkan kepada Nabi Musa kami beriman itu ada kitab sodara ataupun tidak ada kitab sodara kami beriman sekarang permasalahannya adalah anda pengikut Yesus katanya Yesus tidak pernah menghalalkan babi kalian menghalalkan babi oke kalian ibadahnya kemudian hari minggu Yesus pernah membatalkan sabat oke permasalahannya Al-Quran dia mengatakan menghalalkan sebagian yang sudah diharamkan dan ternyata itu betul sayangnya Yesus tidak pernah menghalalkan babi tapi menghalalkan hukum sabat untuk dilanggar karena lapar itu terjadi itu terjadi berarti Al-Quran tidak keliru yang keliru lagi-lagi sodara makan babi Yesus tidak pernah menghalalkan babi tapi kalau Al-Quran mengatakan menghalalkan sebagian dari hukum Taurat terbukti Yesus mengobati hari sabat Yesus kemudian membiarkan muridnya memetik gandum pada hari sabat tapi terkait babi itu tidak pernah kita temukan demikian teriyak mapelalak dekopie oe nawekati mwe boru timwe cina notari apa yang bikin kopi teh campur masako gimana cipanya alhamdulillah alhamdulillah banyuma itu ngopi tapi tidak merokok begitu yaudah itulah penjelasannya beradmin mudah-mudahan mengerti dan tidak nakal lagi jangan nakal ya oh aku enggak nakal bagus silakan bang noan menurut beradmin babi itu nakal atau enggak ya tergantung tobang ada babi yang puas ada babi yang cina kalau menurut saya sih babi itu nakal iya kenapa nakalnya ya kan kurang ajar tuh babi ini babi nih jalan sama emaknya anaknya nunduk terus ditanyain eh babi kenapa kau nunduk jawabannya apa anaknya malu mbak gue babi gitu kata anaknya kurang enggak ngaku ibunya gitu ya iya 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 kalau mohon maaf ada yang gu gunda coba 157 tulah arab itu maksudnya gimana itu ala araf 57 kan jawa lagi ngopi ngopi jadi bacaannya artinya aja itu orang-orang yang mengikuti rasul atau nabi yang ummi mereka dapat yang namanya mereka dapat tertulis dalam taurat dan injil yang ada pada mereka yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka ada pun orang-orang beriman kepadanya memuliakannya menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya itu Al-Quran mereka itulah orang-orang beruntung insyaAllah jadi kesimpulannya ini ya nanti perjelas jadi kami umat islami itu hukum yang kami taati itu adalah Al-Quran dan sunnah atau hadis tapi kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya tapi bukan sumber hukum kami dalam menjalankan ajaran islam berbeda dengan Kristen ya hukum-hukum taurat itu nempel bersama perjanjian baru di Bible-nya nempel berdua disana ada yang berbahasa Yunani ada yang berbahasa Hebrew nah ini menimbulkan kepusingan sampai anak cucu kenapa bisa pusing pusingnya adalah apa fungsi PL misalnya sebagai nubuatan jadi semua yang ada di PL itu dirubah total sebagai pelengkap dari perjanjian baru nah ini gak bagus juga karena yang punya kitab gak kayak gitu modelnya kan gitu jadi mengalami kepusingan menurut orang Malaysia berpusing-pusing dia artinya berputar-putar dia kan gitu nah inilah celakanya kalau kitabnya Yahudi ditempelkan pada kitab seseorang kemudian dianggap sebagai kitab mereka padahal mereka sendiri tidak mengakui dalam hal perintah dan larangan ini salah nah ini repotnya disini ya mudah-mudahan malam ini benar-benar kalian teredukasi saya itu maunya Kristen ini temanku ya bro admin dan kawan-kawan nih hilangkanlah itu kitab Yahudi itu bukan kitab Anda enjoy aja di perjanjian baru jujur menerangkan seperti sebagaimana orang Buddha Hindu gitu loh enjoy menerangkan Tuhannya seperti apa kitabnya seperti apa nggak ngecaplok-caplok begitu belum lagi terjemahannya nyengol-nyengol lagi ke Islam ini sebenarnya mau kemana gitu loh nah makanya ini nggak 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 kelar-kelar gitu loh nah ini bisa kelar kalau Anda kembali ke Islam pasti kelar urusannya tapi sepanjang masih disitu ya nggak kelar Anda akan menjadi bulan-bulanan saat diskusi oh gini bener loh Bang Hande ini Bang Cuma masih monitor enggak ini perlu diaudikasi nih gini Bang Cuma silahkan coba bagaimana ini supaya mereka sadar nih silahkan coba saya tidak dengarkan tadi apa simpulkan aja Bang simpulkan adalah kita umat Islam itu jelas bersandar Al-Quran dan Sunnah ya kita mengimani ada kitab sebelumnya tapi saudara kita Kristen beradmini kitab Yahudi nempel bersama dengan perjanjian baru dianggap sebagai nubuatan dan seterusnya sistem akhirnya menjadi bumerang buat mereka gitu Bang topiknya silahkan oke jadi ya inilah yang dikatakan kemudian bahwasannya ketika kita berbicara mengenai surah Ali Imran yang tadi jadi orang Yahudi yang tadinya didatangkan kepada mereka belenggu-belenggu yang datang kepada mereka aturan-aturan yang menyusahkan mereka itu setelah datangnya Rasulullah belenggu-belenggu itu dilepaskan menuju kepada syariat baru kalau ketika mereka masih mendapatkan hukum Taurat bagaimana kemudian mereka diatur terkait dengan persembahan kurban lalu mereka diatur tentang kisah mereka diatur kemudian perintah memotong bagian badan yang melakukan kesalahan bahkan dikatakan membuang atau menggunting kain yang kena najis itu tidak lagi diberlakukan kenapa karena Rasul Muhammad telah memberikan syariat baru kepada mereka ini yang disebut Bunda Rahmat tadi barusan surah Al-Araf ayat 157 kata Allah jadi Allah mengatakan bahwasanya perintah-perintah yang datang kepada mereka yang tertulis kemudian ya itu yang mengajak mereka kemudian untuk melakukan syariat hukum-hukum begitu datangnya Islam begitu datangnya Rasulullah Rasulullah kemudian menghalalkan segala yang baik kepada mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka apa yang buruk bagi Bani Israel diatur kemudian oleh Al-Quran apa yang halal bagi Bani Israel diatur kembali oleh Al-Quran maka kemudian Al-Quran untuk mereka juga maka hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa hukum yang datang kepada Isa itu ditinggalkan kenapa? karena disandur ulang di dalam Al-Quran sebagai hukum final hukum terakhir untuk Bani Israel Bani Ismail dan seluruh Bani Adam Ya Yuhannas makanya dikatakan Ya Yuhannas wahai seluruh umat manusia jadi Rasulullah diperintahkan datang kemudian untuk apa? untuk melepaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada Bani Israel sehingga yang tadinya diperintahkan mereka kemudian wanita haid harus mempersembahkan merpati setiap setelah haid itu dua merpati itu tidak lagi semua yang tersentuh oleh wanita najis itu adalah najis itu tidak lagi mereka diperintahkan sambat kemudian jangan melakukan apapun pada sahabat itu tidak lagi tetapi masuk ke dalam hukum syariat Islam secara kafas secara menyeluruh seperti itu Bang Hendina berbeda dengan Kristen hanya mengambil kitabnya orang lalu kemudian membuat syariat baru lalu tidak ada kemudian seruan untuk mengikuti syariat itu contoh kalau kita melihat surat-surat Paulus dia mengatakan Galatia 1 nomor 15 nomor 16 nomor 17 aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi berarti Kristen ajaran Paulus ini memang hanya untuk orang Yahudi saja nah ini yang perlu dipahami sedangkan ketika datangnya Islam ajaran Islam ini juga untuk Bani Israel juga untuk mereka yang datang Taurah Zamur dan seterusnya kepada mereka ini dalilnya sangat jelas demikian Bang Handi silahkan menurut Bang Yuma ada satu yang tidak bisa dihilangkan yaitu ajaran Tauhid para Nabi berkesinabuk oh itu gak bisa betul ya iya gak bisa gak boleh itu gak bisa syariat boleh berganti tetapi kemudian Tauhid itu Tuhan itu gak bisa berganti masya Allah baik kita kasih respon kepada kedua pembicaraan terima kasih saya terima kasih makasih bunarama bunarama ini guru ngaji saya juga loh teman-teman terima kasih berarti seberkurang kisah yuni dulu di jumlah bertahun-tahun sama bunarama ngaji tanya malam ya bundaya kita alhamdulillah nasablah bungkus eng bro admin sama Noah apa fungsi ya perjanjian baru Bani Israel yaitu Nefi'im Torah Nefi'im Ketubim atau Tanah apa fungsi nempel di kitab Anda silahkan oke bang terima kasih banyak pertanyaannya bagus jadi saya jawab sedikit memang mungkin sebagian orang banyak bertanya-tanya apalagi teman-teman muslimnya kenapa kok kitab perjanjian lama itu yang merupakan kitab Taurat dan Zabur ada menempel di perjanjian baru satu kitab gitu ya satu buku gitu ya karena gini bang 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 nanti gede dikit hujan disini iya bang nanti gak denger gede dikit jadi gini bang karena kenapa kitab Taurat dan Zabur itu menempel dengan injil di dalam satu buku karena begini bang firman Tuhan itu mula-mulanya adanya dari kitab Taurat bang ya berlanjut ke Zabur lalu ke Injil jadi mungkin ya ini hanya pemikiran saya karena saya tidak tahu memang dan tidak ada sumbernya untuk mengatakan kenapa alasannya begini atau begitu ini hanya dari pemikiran saya tidak tahu teman-teman question yang lain gimana bahwasannya tidak mungkin kita meniadakan hukum hukum terdahulu yang sudah berlalu yang memang pernah ada maksudnya kita lupakan tidak kita ingat kembali begitu bang tidak 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 tahu kawan yang satu lagi bagaimana terserah jawabannya jadi menurut jawaban anda nanti Banyuma resume tidak mungkin kita hilangkan karena terlanjur nempel dan hukum-hukumnya juga tidak boleh dihilangkan sebelum ke Banyuma beradmin apa fungsi nempel disana beradmin supaya tidak lepas dari kisah ala israel simpelnya seperti itu simpelnya seperti itu Banyuma silakan 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 nambah lagi boleh ya karena tadi juga dikatakan beberapa juga mengatakan bahwa ajaran Yesus misalnya tidak sama dengan ajaran Paulus dan dikatakan Paulus juga mengajarkan kepada orang-orang non-Israel ya memang betul Paulus diutus untuk orang-orang non-Yahudi lah atau yang tidak hidup di bawah hukum Taurat dan itu juga ada sumbernya Bang Soma misalnya tentang pernyataan Yesus klaimnya Yesus sebagai akulah gembala kan pernah mengatakan demikian di dalam Yonah 10-14 ya sudah sering dibaca mungkin akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti bapak mengenal aku dan aku mengenal bapak dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala nah itu kan jadi itu sebagai dasar bahwasannya memang secara keturunan mungkin kita bukan dari keturunan Israel atau Yahudi makanya tidak bisa hidup di bawah hukum tersebut tetapi menurut Yesus kita juga domba-domba lain dianggapnya begitu jadi ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Paulus nah soal pertanyaan Bang Hadi tadi sudah saya jawab dan satu lagi seperti Nabi Muhammad juga tadi dikatakan membawa syariat baru dalam hal ini pengajaran Kristus tentang dia sebagai gembala dia sebagai anak domba kemudian dia juga sebagai guru itu juga dianggap sebagai syariat-syariat baru atau ajaran baru pandangan baru terhadap pandangan sebelumnya atau ajaran Torah bahkan lebih khusus tentang pengorbanan di dalam di dalam Torah tentang pengorbanan atau pengganti orang berdosa itu biasa menggunakan hewan dalam hal ini Yesus memberikan pengajaran baru bahwa dirinya lah yang menjadi tebusan bagi banyak orang begitu kira-kira oke silahkan iya saya bang handi siap oke jadi terkait kemudian dengan pengajaran orang-orang Yahudi yang pertama ketika bro Admi mengatakan ada juga domba ada juga domba di luar daripada kandang ini di Yohanes berapa Yohanes 10 ya Yohanes 10 nomor 16 kalau tidak salah oke nah disini dikatakan jelas sekali kandang ini adalah dalam bahasa Yunaninya Aule Aule ini artinya pelataran rumah rumah pelataran atau halaman nah sekarang domba yang dimaksud disini di luar pelataran artinya di luar tempat Yesus mengajar bukan berarti di luar dari Bani Israel tapi di luar dari Aule di luar dari halaman dimana Yesus mengajar artinya di luar dari Yerusalem di luar dari Galilea di luar dari Tanah Judea jadi dimana Yesus tidak pergi misalnya ada Bani Israel di Madinah itulah yang dimaksud domba yang ada di luar halaman yang tidak bertemu Yesus pada saat Yesus datang mengajar selama tiga tahun kenapa demikian karena kalau kita merujuk kepada ulangan lima puluh disitu sangat jelas dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan domba itu adalah Bani Israel sorry ulangan bukan ulangan Yeremia 50 nah ini artinya apa bahwasanya yang dimaksud domba dalam penekanan pengajaran Tuhan kepada Bani Israel itu adalah domba ini Bani Yaakub kita tidak bisa lari dari sana karena itu adalah dalil kita lihat di dalam coba saudara-saudara baca di dalam Yeremia 50 disitu jelas dikatakan bahwasanya Yisrael say Yisrael adalah domba Yisrael adalah domba maksudnya Bani Yisrael adalah anak-anak domba kalau anak-anak domba berarti domba nah sekarang permasalahannya kenapa Yesus mengatakan masih ada juga di luar halaman karena memang Bani Israel sudah dibuat berserak di Yeskil 5 nomor 12 sepertiga dari keturunan Israel dibuat oleh Tuhan berserak kemana-mana inilah yang kemudian Yesus katakan bahwasanya domba di luar halaman ini masih ada makanya murid diutus jangan kau pergi ke bangsa lain tetapi pergilah kepada bangsa muridku yang hilang yang sesat dari umat Israel Matthew 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain tetapi pergilah kepada bangsa murid-muridku yang hilang dari umat Israel saja jadi domba yang dimaksud disini adalah keturunan Yaakub nah sekarang mari kita lihat dengan sesederhana saja kita melihat Kristen Yahudi Yahudi jelas Bani Israel Kristen awal mula pusatnya dipatikan Roma pertanyaannya apakah Roma dalam hal ini patikan dalam hal ini katoli adalah Bani Yaakub bukan itu dulu poinnya saya ulang pertanyaannya Bani Israel jelas Yerusalem rumah ibadah mereka dari kemudian warisan Daud sampai hari ini masih ada warisan dari Nabi Abraham kepada Isha kepada Nabi Daud Salomo dan seterusnya masih ada sampai hari ini nah sekarang patikan Romawi ini adalah awal kekristenan muncul disana membentuk satu komunitas besar apakah patikan ini keturunan Yaakub keturunan Israel bukan tidak tidak ada hubungannya sama sekali secara darah secara anjaran kenapa patikan menjadikan wow saya turun dulu ya saya dilaporin turun bentar waduh kok suka lapor-lapor si coy heran ya lapor lapan enak ada kerjaan aja laporin aku aja w laporin aku kan kurahan waduh admin kamu miknya kok semakin hari kok kurang bagus kita sinyal ini bang Andi hujan soalnya bukasinya lu orang lu 5.000 cukup sinal udahlah itu kan banyak mau naik lagi sepat bentar bentar bersuara dikit silahkan di sambil itu yang baru naik bersuara Assalamualaikum Bang Zuma 05 ya Waalaikumsalam jadi YSGL 5 nomor 12 domba domba Israel anak Israel ben Israel sepertiga dari mereka itu dibuat berserak ke seluruh penjuru bumi inilah domba yang kemudian dikatakan Yesus di luar halaman yang harus juga digembalakan maka murid diperintahkan untuk menyebar ke seluruh penjuru tetapi hanya kepada Bani Israel saja permasalahannya kemudian Yesus Yesus selalu mewaspadai muridnya waspadalah 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 nah kita lihat di dalam pengajaran Yesus agar waspada kepada pengajar palsu yang datang kepada mereka sebagai domba tapi sebenarnya dia adalah serigala nah itu dia domba tapi palsu artinya domba tapi dalamnya serigala siapa yang kemudian datang kepada murid Yesus orang Kristen orang Hindu orang Buddha atau orang Islam jawaban yang paling benar adalah a'ad salmula cikal bakal Kristen lah yang datang menghabisi murid murid Yesus sehingga murid murid yang kemudian tidak sampai menggembalakan Bani Israel di setiap penjuru bumi gagal gagal nasib perintah Yesus maka datanglah Islam kemudian untuk menganulir semua manusia untuk menuju kepada keselamatan dengan menjadikan Islam sebagai satu-satunya jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi demikian silakan bro admin atau Noah tadi kamu ini loh Noah atau bro admin dulu deh silakan ya ya yang tadi saya sampaikan memang dari sudut pandang Kristen ya dan mengenai dasar pengajaran kenapa kita juga tidak sepakat kalau dikatakan ajaran Yesus tidak sama dengan ajaran Paulus dan tentang kenapa Paulus mengajarkan keluar Israel kalau tadi juga disebut misalnya dari mana katolik misalnya atau mungkin Kristen yang lain tidak ada garis keturunan dari Israel kemudian dianggap domba ya salah satunya dari ayat tersebut dan dikonfirmasi di ayat yang lain misalnya di ayat 17-18 sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia demikian pula aku telah mengutus mereka murid-murid Yesus ke dalam dunia dan aku mengutuskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikutuskan dalam kebenaran dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka supaya mereka semua menjadi satu jadi disini konteksnya orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan para murid omat Kristen Katolik dan lain-lain misalnya ya kita percaya dengan pemberitaan para murid sehingga kita mengaku dan kita diakui dan berhak dianggap sebagai domba yang lain atau sebagai pengikut Kristus atau yang mendengar suara sang gembala yaitu Kristus begitu bang jadi bukan semata-mata yang gimana ya ini ini dasar yang ada di dalam Alkitab ya memang ini sumbernya dari pandangan Alkitab disitu kita kita kasih poinnya itu aja silahkan Pak Noah kalau mau nambah itu aja Bang Ande oke baik ada tambahan ini Bang saya mau apa namanya mau nanya sekali lagi ini masalah yang tadi abang katakan domba berbulu serigala ini ini ditujukan buat siapa sebenarnya gitu oke sederhana menjawab itu Bang di dalam Matius 23 ini pernyataan Yesus ya saya tidak merujuk kepada Al-Quran dulu di dalam pernyataan Matius dalam Matius 23 maka berkatalah Yesus pada orang banyak dan kepada muridnya ahli Taurat orang Parisi telah menduduki kursi Musa sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka kenapa Yesus melarang muridnya mengikuti perbuatan orang Parisi dan mengikuti perbuatan ahli Taurat kenapa 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 karena Yesus karena Yesus mengatakan mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya saya ulang orang-orang Parisi dan ahli Taurat telah menduduki kursi Musa sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu artinya orang Parisi ahli Taurat ini berteori saja tapi tidak mempratekan hukum Taurat jangan kau ikuti mereka jangan kau ikuti perbuatan mereka yaitu cuman berteori tapi tidak mempratekan jangan mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya sama jangan kau ikuti orang Kristen mereka menempelkan buku Taurat di dalam kitab mereka tapi mereka tidak mempratekan itu sama makanya dikatakan bahwasanya kalau Yesus mengajarkan muridnya jangan kau mengikuti ahli Taurat dan orang Parisi apa sebabnya jangan ikuti orang Parisi dan Taurat mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melakukan bedanya dengan Kristen hari ini apa orang Kristen tahu bahwa Tuhan bukan manusia bukan anak manusia Kristen tahu itu tapi pada praktiknya menyuankan anak manusia mereka tahu mereka tahu Yahudi ibadah hari sabat mereka ibadah hari minggu tahu mereka mereka tahu Taurat mengajarkan hukum sunat itu wajib tapi mereka tidak melakukan mereka tahu mengajarkan tapi tidak mempraktekkan nah endingnya dimana semua data satu perikop matis 23 ini celakalah 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 hai kamu orang bodoh wahai kau keturunan ular beluda celakalah kau celakalah kau itu endingnya tuh celaka 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 siapa yang celaka mereka yang menteorikan hukum Tuhan tapi tidak memperhatikan lihat ending di nomor 15 celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat orang-orang farisi hai kamu orang-orang munafi sebab kamu mengarungi lautan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri celakalah kamu wahai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi baik suci itu ini tidak sah tetapi bersumpah demi baik suci sumpah itu mengikat hai orang-orang bodoh hai orang-orang buta apakah yang lebih penting emas atau baik suci yang menguduskan emas itu dan seterusnya dan seterusnya sekarang permasalahannya adalah orang farisi ahli Taurat yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan mentobatkan orang menjadi pengikutnya itu siapa dan apa nama agama yang dibentuk oleh orang farisi yang menyeberangi meninggalkan Yerusalem agama agama apa itu kamu mentobatkan orang menjadi pengikutmu setelah mereka menjadi pengikut agamamu kau jadikan mereka orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau lalu dikatakan di data nomor 30 nya aku berkata kepadamu kata Yesus ini aku berkata kepadamu sesungguhnya semua yang kukatakan ini akan ditanggung oleh angkatan ini bukan 600 tahun kemudian bukan tapi ditanggung kejadian-kejadian ini celakalah orang-orang yang ada disini orang farisi alitora menyeberangi lautan itu seangkatan dengan Yesus ini dalil satu perikop ini dari nomor 1 sampai nomor 36 celakalah 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 menyeberangi lautan menjelajahi daratan mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya dan menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada ahli taurat itu sendiri siapa ahli taurat yang menjelajahi daratan menyeberangi lautan mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya kisah para rasul 24 nomor 5 inilah paulus sekte dari toko nasrani siapa yang nasrani itu orang yahudi orang romawi orang yunani orang-orang yang kemudian menjadi pengikut paulus itu adalah orang romawi dan yunani berarti ahli taurat paulus orang parisi adalah paulus orang munafi adalah paulus maaf saya katakan munafi karena dia mengatakan kepada orang yahudi saya mengaku yahudi kepada orang yang hidup di bawah hukum taurat saya mengaku hidup di bawah hukum taurat meskipun aku tidak hidup di bawah hukum taurat munafi supaya aku memenangkan banyak orang-orang yang hidup di bawah hukum taurat munafi menyeberangi lautan dia sampai ke kaliki dia sampai ke epesus dia sampai ke roma dia sampai ke galatia untuk apa untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamanya dan kata yesus setelah kau tobatkan dia kau jadikan mereka menjadi orang neraka kenapa dia menjadi orang neraka kenapa 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 karena pengikut yesus sama persis dengan orang parisi yang mengajarkan tentang taurat tetapi tidak mempraktekkan satu menit saya kasih data kepada saudara kita lihat buktinya bagaimana Paulus kemudian bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen dalam kisah peranah sul 21 kita lihat Paulus kemudian bertaubat tetapi setelah dia bertaubat Paulus kemudian kembali mengajarkan ajaran Kristen yang lucu kemudian adalah kalau ajaran Kristen yang diajarkan Paulus ini kemudian benar kenapa kemudian dia bertaubat ini jadi permasalahan besar kenapa Paulus bertaubat ketika kemudian ajaran Kristen yang diajarkan itu adalah ajaran yang benar kita lihat di dalam kisah parah 21 sesudah beberapa hari lamanya tinggal di kisah rea berkemas lah kami lalu berangkat ke yerusalem bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari kisah rea mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama manason ia di siprus lalu dikatakan disana kami tiba di yerusalem semua saudara yang menyambut kami dengan suka hati pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi yakobus semua penatua telah hadir disitu Paulus memberi salam kepada mereka jadi Paulus ini habis dari luar non-yahudi mengajarkan ajaran kekristianan masuk kembali ke yerusalem begitu saulus paulus tiba dia kemudian menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan diantara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya jadi Paulus menceritakan bahwa saya mengajarkan ajaran kristen di luar daripada yerusalem mendengarkan itu mereka memuliakan Tuhan lalu mereka berkata kepada Paulus saudara Paulus lihatlah beribu-ribu orang yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum taurat ini kata penatua yang ada pada saat itu tetapi mereka semua yang taat kepada hukum taurat ini mendengarkan tentang engkau wahai Paulus bahwa engkau mengajar semua orang yahudi yang tinggal diantara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum taurat Musa tetapi mereka mendengarkan tentang engkau wahai Paulus bahwa engkau mengajarkan orang yahudi yang tinggal diantara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum taurat Musa sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan Jangan lagi menyunatkan kulub anak-anak mereka. Dan jangan lagi hidup menurut adat istiadat hukum kita. Jadi bagaimana sekarang? Wahai Paulus. Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah pulang kembali ke Yerussalam. Sebab itu, wahai Paulus. Lakukanlah apa yang kami akan katakan ini. Di antara kami ada orang empat yang bernasar, wahai Paulus. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, wahai Paulus. Lakukanlah pentahiran, lakukanlah baptis, lakukanlah pengkudusan dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua akan tahu, semua orang akan tahu bahwa segala kabarnya mereka dengar tentang engkau. Yang mengajarkan, mengbatalkan hukum Taurat, itu sama sekali tidak benar. Jadi ini siasat oleh penatua, supaya Paulus diselamatkan. Paulus disuruh bertobat. Maka dia kemudian disuruh mentahirkan dirinya. Nah, melainkan bahwa engkau sebenarnya tetap memelihara hukum Taurat di luar sana. Tidak mengajarkan kekristianan di luar sana. Tetapi tetap memelihara hukum Taurat di luar sana. Tetapi tentang bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa asing yang telah menjadi percaya karena pengajaranmu. Sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami. Yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dari darah, dari daging binatang yang mati di cekik dan percebulan. Pada hari berikutnya, dengarkan. Pada hari berikutnya, Paulus kemudian menjalankan nasar pentahiran. Paulus membawa orang-orang itu, yang empat orang tadi, beserta dengan dia. Dan Paulus mensucikan dirinya bersama-sama ke empat orang tersebut. Lalu masuk ke dalam baik suci untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai. Dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Subhanallah. Paulus kembali mempersembahkan kurban hewan. Sebab Yesus sudah dipersembahkan. Tapi Paulus mengulang lagi persembahan. Tidak mungkin Yesus lagi. Tetapi dia hewan. Karena dia kembali bertobat, mentahirkan dirinya dari mengajarkan ajaran Kristen. Ini data, Bung. Kisah pada Rasul 21, nomor 15, sampai nomor 26. Kalau ajaran Kristen itu benar, maka Paulus akan memasang kepalanya di sini. Tidak. Ini firman Tuhan. Taurat memang tidak lagi berlangku. Sebab matinya Yesus di atas tiang salif. Dia telah membatalkan hukum Taurat. Tapi kenapa Paulus justru mengikuti keinginan penatua untuk bertobat, untuk ditahirkan dan bahkan berkorban persembahan. Maka kalian orang-orang Kristen dipreng oleh Paulus. Demikian. Silahkan ada dua nih. Atau sebelum lanjut kita sambut dulu nih. Muslim apa siapa nih? Heling nih. Heling silahkan sama Bang Noah. Heling kalau enggak diturun di bawah. Diganti yang lainnya ya. Kalau enggak berbicara ya. Oke. Oke. Silahkan Baru Admin atau Noah. Silahkan. Heling mau bicara? Muslim Bang. Halo Bang. Heling? Yang enggak mau dia. Oke lanjut. Kenapakah hilang arah loh Noah? Kalau topik kayak gini. Silahkan Bang Noah. Tapi yang bertanya Bang Noah. Lanjut dulu Bang ini tadi. Bang apa namanya nih? Bang Eling ya. Namanya nih. Cuman ngelin ya. Tau sambut yang baru naik. Aldi, Valentino, 8. Apa ini? Silahkan. Wih, kabur dia. Baru disenggul dikit. Kenapa minta naik kalau langsung kabur? Makanya gue bilang juga apa? Sepanjang ada kitab Yahudi nempel-nempel ya. Meripotkan jadinya. Itu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Aku mau tanya sini. Gurunda-gurunda kalian. Kok enggak bisa berani bahas ajaran Muhammad sama cabulnya ya? Kok enggak kalian bahas Alkitab? Memang ada ajaran cabulnya Nabi kami enggak ada? Aduh, itu Muhammad itu. Gimana? Kok kalian enggak bahas? Kalian bahas kitab orang? Ini lagi diskusi, Bang. Ada Kristen di sini? Mana Kristen enggak ada? Ini si Jum'ah modal congor? Ini beradmin. Bersambung Al-Quran juga. Jangan bahas. Oke, oke. Beradmin Anda Kristen beradmin. Beradmin Kristen, saudara Noah Kristen. Oke, mari kita bahas Al-Quran. Oke, mari kita bahas Al-Quran, silahkan. Mari, mari. Buka Al-Quran, dibuka dibaca. Oke, baik-baik. Tarim ayat satu, Pak, ya. Iya. Oke, apa yang Bapak ingin dapat poinnya? Iya, ayat itu kenapa? Iya. Kenapa ini, Pak, ayatnya? Tanya, enggak bisa. Kenapa ini? Iya, kenapa ayat ini, Pak? Ayat itu kenapa? Itu haim Muhammad. Kenapa kamu haram? Karena apa yang tidak akan Allah? Bahas ini, bahas terjemahan atau bahas Al-Quran? Iya, bahas. Iya, bahas. Bahas terjemahan atau bahas Al-Quran? Iya, bahas terjemahan bisa. Oh, bahas terjemahan. Karena Al-Quran juga tanpa terjemahan, umat Islam enggak tahu baca, enggak tahu arti. Jadi yang kita bahas ini terjemahannya atau Al-Qurannya, Pak? Iya, Al-Quran kan terjemahan juga boleh. Oke, baik. Kita bahas Al-Qurannya dulu ya. Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kitab suci Al-Quran itu ada yang dikenal huruf hijaiyah. Nah, huruf-huruf hijaiyah itu, alif, ba, ta, za. Ini bukan-bukan hari ke mana-mana. Eh, mau bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan, nih? Itu tulus jelas, kan? Kenapa ayat itu juga bisa turun? Kita bahas Al-Quran atau bahas terjemahan? Bahas Al-Quran itu acarin satu itu dibaca langsung. Jangan di mahal. Oke, kalau membahas Al-Quran, Pak. Kalau membahas Al-Quran. Bikin naik darah, ya. Kalau membahas Al-Quran. Berarti kita harus masuk ke dalam ejaan-ejaan huruf ini. Kenapa? Ejaan huruf ini nanti akan menghasilkan sebuah disiplin ilmu yang wajib kita kuasai. Ya ayuhan nabiyu. Kenapa tidak dikatakan ya ayuhan nabiyah. Atau ya ayuhan nabiyy. Itu harus dipelajari, tuh. Lain cerita kalau membahas tentang terjemahan. Nah, kalau keterjemahan berarti kita harus mengaitkan antar terjemahan dengan original teksnya. Begitu. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dipelajari seperti keinginan Bapak. Al-Quran itu harus dari step by step dipelajari dulu. Gitu ya, Pak ya. Yang matanya nggak ada biji hitamnya ya. Kena panu kayak yang tadi. Jadi gini, Bapak yang tadi, Pak. Kenapa kami membahas kitab Bapak? Karena kitab suci kami membahas kitab Bapak. Bapak tidak bisa membahas kitab kami. Karena kitab Bapak tidak membahas kitab kami. Kalau kitab kami membahas kitab Bapak. Orde Baru tidak bisa membahas reformasi. Reformasi bisa membahas Orde Baru dan Orde Lama. Orde Baru, Taurat, Perjanjian Lama. Orde Baru, Perjanjian Lama. Taurat, Perjanjian Lama. Orde Baru, Perjanjian Lama. Reformasi Al-Quran. Al-Quran bebas membahas Orde Lama, Orde Baru. Dan itu memang begitu kaedahnya. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّنَا لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَنِيَّا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُّنُّنُ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْدِهِنْ ثُمَّ يَكُونَ هَزَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ Itu jelas tuh. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau Al-Quran membahas kitab saudara, wajar. Karena ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Tapi kalau kitab saudara membahas Al-Quran itu tak ada. Tak ada. Kecuali sifatnya nubuah. Seperti keluaran 29 nomor 12. Seorang yang diberi kitab termaterai, yang diperintahkan membaca ikra. Tapi dia mengatakan, aku tidak dapat membaca. Nah itu ada nubuahannya. Seperti itu Pak ya. Oke lanjut teman-teman yang lain. Materi tadi Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Silahkan, ngopi lagi kita. Jadi kalau naik itu, jangan nge-prank mengucapkan salam. Kirain muslim, ternyata memakan babi. Dia nggak ngerti arti salam itu apa. Kalau kau mau mengucapkan salam, assalamualaikum. Berarti kau keluar dari Kristen. Memang kamu itu ajaran kamu itu. Yang penting ngomong. Belakangan pembuktian. Nggak jelas. Bang Andi, bukan ajaran Bang Andi. Memang orangnya yang seperti itu. Iya orangnya. Jadi bukan ajarannya, bukan. Ya kalau ajarannya juga ada. Dua Yawanes satu, bro. Nggak boleh mengucapkan salam itu. Yang datang ke rumahmu. Jangan kau mengucapkan salam. Yang mana itu? Dua Yawanes satu. Sepuluh sampai sebelas. Ada, bro. Bener ya Bang Jumaya? Ada ya? Nggak boleh mengucapkan salam ya? Ada. Apabila ada orang yang datang kepada kamu dan tidak membawa ajaran Kristen. Jangan kau menerima dalam rumahmu dan jangan kemudian... Ini. Jangan kau mengucapkan salam. Ada. Tiba-tiba naik keserupan menghujat ajaran cabul. Di mana ada ajaran cabul di Al-Quran? Justru Al-Quran itu meluruskan ajaran-ajaran cabul yang ada di... Yang sebelumnya. Betul ya Bang Jumak? Iya. Gimana si otaknya ini pada ini? Al-Quran datang meluruskan bahwa Nabi Daud itu enggak begitu sifatnya. Satu. Lot itu enggak begitu sifatnya. Dua. Terus kemudian Bunda Maria itu enggak bersina. Tiga. Diluruskan baik-baik dia datang mengatakan ajaran Nabi Muhammad. Ajaran cabul ada-ada aja lo. Gitu loh Beradmin. Iya lanjut lanjut. Ntar meso tadi kan. Jadi kita membahas itu. Bentar Bang Handi. Bang Jumak, Bang Handi, Beradmin dan lainnya ya. Untuk yang di Lensai Muslim. Ini sudah dua jam lebih. Kita akhiri dulu live-nya. Bagi yang mau lanjut nanti bisa ke channel ini Baru Islam ya. Nanti satu menit ke depan kita mulai lagi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.